Pertemuan di Kota Raja Jilid 5. 5. Bunlui dari Kuangtong. Tiga tahun kemudian, di suatu tengah malam musim dingin yang sedang dilanda badai salju yang luar biasa. 30 li di luar perkampungan hantu terletak sebuah wilayah yang bernama Darmagahang I.I.M. Wilayah itu berada di suatu daerah perairan yang dinamakan Siaulian Huan Wu. Seluruh penduduk yang semula tinggal di Ruedias 340 li di sekitar situ, kini sudah berbondong-bondong pindah rumah. Sejak perkampungan hantu diisukan muncul setan iblis yang ganas dan suka membunuh, nama perkampungan itu benar-benar telah diubah dan dikenal orang sebagai perkampungan alam bakar. Bukan saja penduduknya pindah, orang yang kebetulan lewat di sekitar tempat itu pun lebih suka berjalan memutar ketimbang berjalan melewati sisi perkampungan alam bakar. Tentu saja ada di antara mereka adalah kawanan jago yang jaga gengsi. Mereka enggan memilih jalan berputar. Walau begitu, ketika melewati sisi perkampungan alam bakar, tak satu pun di antara mereka yang berani menengok, apalagi mampir di sana. Seakan mereka khawatir ketimpa bencana. Untuk keluar dari wilayah Xiangqiang dengan melalui perkampungan hantu, orang harus melewati sebuah daerah yang bernama Xiaolian Huan Wu. Jalan Air Yang Bernama Xiaolian Huan Wu ini memiliki 13 buah jalur air yang rumit dan gampang membuat orang tersesat, terutama bagi mereka yang tidak menguasai jalan air. Di dalam wilayah Xiaolian Huan Wu ini terdapat sebuah dermaga yang dinamakan Hang Lim Tok, dermaga hutan waru. Sejak di dalam perkampungan hantu sering terjadi peristiwa aneh yang mengerikan, tamu yang menyeberang melalui dermaga ini semakin jarang. Banyak tukang perahu menghentikan usahanya. Tak heran kalau semakin susah mencari perahu yang mau menyeberang melalui jalanan itu, padahal tanpa menyeberangi sungai itu tak mungkin perjalanan bisa dilanjutkan. Jika musim dingin tiba, di mana air sungai membeku jadi es, perjalanan malah semakin gampang, karena tanpa menggunakan perahu pun orang bisa menyeberangi sungai itu. Dan kebetulan saat ini adalah permulaan musim salju. Air sungai mulai membeku, sayang lapisan es masih terlalu tipis hingga orang tetap sulit untuk menyeberanginya. Di tepi Hang Lim Tok terdapat sebuah rumah makan kecil. Sebuah bendera kecil berkibar terhembus angin utara yang kencang. Di tengah bunga salju yang berguguran, tampak seorang kakek berambut putih sedang menggapai para tetamunya. Banyak tamu yang kebetulan lewat perkampungan hantu akan berhenti di rumah makan itu untuk minum arak membesarkan nyali, atau beristirahat melepas penat sambil mengumpulkan tenaga agar bisa melewati perkampungan setan itu secepatnya. Karena itu rumah makan kecil itu disebut Los Menhutan Waru. Hari ini angin berhembus sangat kencang, salju turun amat deras. Memandang badai salju yang sedang menerpa di luar ruangan, kakek penjual arak itu nampak termenung sambil bergumam, kelihatannya asal Tian menurunkan salju selama beberapa hari lagi, lapisan salju didermaga akan. Semakin tebal dan orang pun mulai dapat menyeberang dengan leluasa. Sementara dia masih melamun, mendadak terdengar ahok, pelayannya, berteriak keras, Lothia, Lothia, ada tamu datang, ada tamu datang. Lothia tertegun sambil berpikir, seawal ini sudah ada tamu yang datang. Ketika melongok keluar pintu, tampaklah sepasang manusia di tengah badai salju yang kencang. Mereka tidak menunggang kuda, dan hanya memakai baju yang sangat tipis. Biarpun begitu, gerak tubuh mereka amat ringan dan cepat, seakan sama sekali tak menggunakan banyak tenaga. Tak lama kemudian, kedua orang itu sudah tiba di depan pintu. Untuk sesaat Lothia berdiri tertegun dengan mulut melongo. Belum pernah ia jumpai ada sepasang muda-mudi yang belum genap berusia 20-an tahun, dengan memakai baju yang begitu tipis, berani mendatangi tempat yang begini terpencil dan berbahaya. Padahal di sekitar wilayah itu banyak berkeliaran serigala lapar. Tampak pemuda itu berperawakan tinggi agak kurus, matanya tajam dan wajah tampan. Sementara si Nona memakai baju warna warni dengan rambut dibiarkan terurai ke belakang. Sebuah pita bunga terikat di pinggangnya, mengikat dua bilah pedang kecil mungil. Wajahnya cantik jelita bakbida dari iang turun dari kahiangan. Melihat kakek penjuala rak itu tertegun, si Nona segera menyapa sambil tertawa, Lothia, baik-baik kaheng kau. Senyuman itu semakin membuat wajah si Nona tambah cantik. Bukan saja si kakek semakin melongo, para pelayan pun sampai terkesima dibuatnya. Lothia, ada hidangan apa di sini? Segera siapkan satu mangkuk, terdengar pemuda itu berseru sambil tertawa. Bagai baru mendusin dari mimpi, lekas Lothia mempersilahkan tamunya duduk. Lalu ia bertanya dengan penuh rasa khawatir, apakah Hekkoan berdua akan melewati dermaga hanglim. Benar sahut pemuda itu sambil tertawa. Hekkoan berdua, bukan aku banyak bicara, cuma perlu lohu beritahu, sudah banyak orang yang tewas di dalam perkampungan Alembaka. Kami sudah tahu, tak usah khawatir. Walaupun Lothia dapat melihat bahwa sepasang muda-mudi ini seperti berasal dari keluarga kenamaan, bahkan menyoreng pedang di punggungnya, tak urung dia tetap merasa khawatir. Kembali ia bertanya, kalian berdua tidak takut setan? Ah, mana mungkin ada setan si Nona balik bertanya. Sambil tertawa merdu. Nona, pakaian yang kalian kenakan amat tipis. Masa tidak takut kedinginan? Kedinginan gadis itu tertawa. Kami tidak merasa dingin. Kakek itu sadar, kedua orang tamunya pasti manusia luar biasa. Maka tanpa banyak bicara ia segera menyuguhkan sayur dan arak. Sementara muda-mudi itu masih bersantap, entah sedari kapan tahu-tahu di muka pintu rumah makan telah bertambah lagi dengan dua orang. Sepasang muda-mudi itu tidak berpaling, mendongakan kepala pun tidak. Mereka melanjutkan santapannya sembari bercakap-cakap. Si kakek pemilik rumah makan beserta kedua orang pelayannya amat terperanjat. Kakek itu malah mengira matanya berkunang-kunang hingga salah melihat. Dia merasa tidak melihat dengan jelas bagaimana kedua orang itu muncul, sebab tahu-tahu sudah melangkah masuk ke dalam ruangan. Segera dia menyambut kedatangan mereka sambil tertawa, siapanya, Chuan berdua, silakan duduk, silakan duduk. Maafkan lohu yang sudah tua dengan matu jadi rabun, hingga tidak melihat kehadiran Chuan berdua. Dua orang tamu yang baru datang mempunyai wajah serta perawakan badan yang persis sama satu dengan lainnya. Perbedaan yang mencolok di antara mereka berdua hanya terletak pada lengannya. Yang seorang kutung lengan kanannya, sedang yang seorang lagi kutung lengan kirinya. Dua orang lelaki itu sama sekali tidak menanggapi sapaan si kakek. Setelah mencari tempat duduk, mereka pun segera memesan teh. Tak lama kemudian, lelaki yang di sebelah kanan berkata dengan suara dingin, ketika bunga salju masih berterbangan, kami sudah masuk kemari. Kakek itu berpaling. Benar juga, ia melihat bunga salju sedang berterbangan di luar pintu ruangan. Hanya saja dia tak paham apa maksud perkataan orang itu. Mendadak kain tirai kembali disingkap orang, disusul kemudian tujuh orang lelaki kekar berjalan masuk ke dalam ruangan rumah makan. Lekas kakek itu berseru, Apun, Ahok, terima tamu. Tujuh orang lelaki kekar yang baru datang itu rata-rata memiliki alis metu yang tebal dengan sepasang metu yang besar. Mereka masuk dengan langkah lebar, gerak-geriknya mantap tapi tenang. Perayawakan tubuh pun hampir sama. Yang aneh justru terletak pada persenjataan yang tergantung di pinggang ketujuh orang itu. Semua senjata berbeda satu dengan lainnya. Senjata yang digunakan orang pertama adalah Liu Senjui, Palu Bintang Kejora, Orang kedua menggunakan tombak Lian Chu Jiang, Orang ketiga bersenjatakan tombak emas sepanjang satu kaki dua depa, Orang keempat memakai senjata tali lemas, Orang kelima menggunakan senjata peluru geledek Lui Kong Hong, Orang keenam menggunakan sepasang senjata buan keampit, Sedang orang ketujuh menggunakan sebuah senjata martil besi yang sangat panjang. Yang lebih aneh lagi, ketujuh orang lelaki kekar itu hampir semuanya bertelanjang dada. Biarpun di musim salju yang dingin membeku, Ternyata mereka tidak nampak kedinginan. Di atas dada mereka yang telanjang tergurat dua huruf yang Terbuat dari sayatan pisau, tulisan itu berbunyi, menuntut balas. Mereka bertujuh pun tak banyak bicara. Masing-masing mengambil tempat duduk dan sama sekali tak bergerak lagi. Sesaat kemudian, kembali kain tirai dibuka Orang. Kali ini yang muncul adalah empat orang padri tua berbaju abu-abu, Mereka masuk sambil merangkap tangan di depan dada. Setelah mencari tempat duduk, kawanan padri itu pun mengbungkam. Baru saja Lotia, Apun dan Ahok hendak melayani keperluan orang-orang itu, Mendadak terdengar suara derap kaki kuda yang sangat ramai. Bersamaan dengan berhentinya kuda-kuda itu, Tampak dua orang tosu tua yang menyoreng pedang di punggungnya berjalan masuk ke dalam ruangan. Ketika melihat kehadiran keempat orang padri itu, Mereka segera menjura dalam-dalam. Menyusul kemudian muncul lagi seorang lelaki berpakaian sutra yang anggun gerak-geriknya. Dia minta sepoci arak dan mulai menenggak tanpa bicara. Menyusul kehadiran orang itu, Dari kejauhan kembali terdengar suara langkah kaki manusia yang sangat berat. Orang itu mendekat selangkah demi selangkah, tidak terlalu cepat, tidak juga lambat. Namun suara langkahnya yang berat sama sekali tidak menjadi lemah. Ketika tiba di depan pintu, Ia segera menyingkap tirai dan masuk ke dalam. Ia duduk persis berhadapan muka dengan lelaki berjubah sutra itu. Setelah duduk, dia pun minum arak tanpa bicara. Bila ditinjau dari suara langkah kakinya yang berat dan sama sekali tidak berubah sejak dari jauh hingga berada di depan mata, Bisa diketahui bahwa tenaga dalam yang dimiliki orang ini sangat luar biasa. Tanpa terasa sepasang muda-mudi itu mendongakan kepala sambil melirik sekejap ke arah manusia berjubah hitam yang baru muncul itu, Kemudian melirik pula ke arah lelaki berbaju sutra itu. Kebetulan kedua orang itu pun sedang berpaling ke arah mereka. Empat pasang sorot metu segera. Saling beradu satu sama lainnya. Tetapi hanya sebentar, Kemudian masing-masing melengos sambil menenggak kembali isi cawan. Selama hidup belum pernah kakek pemilik rumah makan itu menjumpai peristiwa seaneh ini. Belum pernah ia mendapat kunjungan begitu banyak tamu yang aneh-aneh di tengah malam badai salju yang begini dingin. Belum sempat dia berbuat sesuatu, Lagi-lagi muncul empat orang tautoh yang menyelingap masuk dengan kecepatan tinggi. Hampir saja menumbuk sebuah meja besar, Entah dengan care apa mereka berkelit, Tau-tau keempat orang padri yang memelihara rambut itu sudah duduk tenang di belakang meja itu. Setelah itu rumah makan ini secara beruntun kedatangan lagi, Empat orang lelaki kekar berbaju emas dan enam orang jago dunia persilatan. Dalam waktu singkat seluruh tempat duduk rumah makan itu sudah terisi penuh. Bisa dibayangkan betapa sibuknya para pelayan melayani tamu-tamunya. Entah lewat lama, Tiba-tiba dari luar pintu rumah makan muncul kembali dua orang lelaki yang menyingkap kain tirai, Disusul kemudian seorang pemuda berdan dan perlente berjalan masuk dengan langkah yang angkul. Begitu masuk ke dalam ruangan, Pemuda itu segera menutupi hidung sendiri sambil berseru keras, Bau benar rumah makan ini. Kongcu, lebih baik ditahan sejenak, Sahut lelaki yang lain sambil tertawa. Ada baiknya kita beristirahat sebentar di sini. Setelah salju menebal nanti, Baru kita lanjutkan perjalanan. Betul Kongcu, Sambung lelaki yang lain sambil tertawa pula, Sebagai seorang pelajar paling hebat di Paksia, Tempat mana lagi yang tak pernah kau kunjungi? Rumah makan kecil ini sudah terhitung sangat hoki karena bisa mendapat kunjungan kehormatan dari Kongcu. Kongcu itu menggosok botol kecil yang terbuat dari porselen ke lubang hidungnya, Lalu dengan acuh-ta'acuh dia berjalan masuk ke dalam. Di belakang si pemuda ternyata mengikut 18 orang, Ada tua ada muda. Wajah mereka kalau tidak bengis, Tentu buas atau licik. Beda sekali dengan wajah Seng Kongcu, Selain halus juga mirip wajah perempuan. Hanya sayang lagaknya banyak sehingga agak menyebalkan. Setelah ke-20 orang itu masuk ke dalam ruangan, Melihat semua bangku dan meja sudah dipenuhi tamu, Seorang lelaki kekar yang bersenjatakan gada berkepala harimau segera tampil ke depan seraya berseru, Toa Kongcu dari Benteng Pek, Ktesia, Siang Butian, Siang Kongcu telah datang. Kenapa kalian masih belum juga menyingkir? Ingin mampus semua? Suara lelaki itu nyaring, Keras agak serak. Tapi walau sudah diulang berapa kali, Ternyata tak seorang pun dari kawanan tamu itu yang berpaling. Dengan berang lelaki kekar itu melotot. Tapi setelah dilihatnya seluruh tamu yang hadir di situ adalah kawanan jago yang berwajah angker, Dengan ketakutan segera ia tutup mulut dan tak berani bersuara lagi. Terdengar si nona berbaju warna-warni itu berkata kepada rekannya sambil tertawa, Orang yang berdandan macam seorang Kongcu itu adalah putra orang paling kaya di Pek, Ia bernama Siang Butian. Ayahnya telah mengundang beberapa orang pengawal untuk mengajar ilmu silat kepadanya. Cuma sayang, orang semacam ini tak punya bakat untuk belajar kungfu. Biar sudah berlatih tekun juga kepandainya sangat terbatas. Justru perbuatan bejatnya yang kian menjadi-jadi. Mendengar keterangan ini, Pemuda tampan itu hanya mengangguk berulang kali. Diam-diam pemilik rumah makan beserta pelayannya bermandikan peluh dingin, Sebab gadis itu berbicara cukup. Keras sehingga Siang Butian dapat mendengar semua perkataannya dengan jelas. Betul juga, dengan wajah gusar Kongcu Jumawa itu berpaling. Tapi sorot matanya segera berbinar begitu mengetahui yang berbicara adalah seorang gadis cantik. Amarahnya padam seketika, dengan wajah cengar-cengiria berseru, Bagus nona cantik. Kau bilang kungfu ku jelek? Mari, 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 ikut aku pulang untuk latihan kungfu. Nanti kau bakal tahu kalau kungfu ku LNR benar bikin orang keranjingan, Hehehe, bagaimana? Mendengar ucapan yang begitu kurang ajar, Pemuda tampan di samping nona cantik itu segera menengok sekejap ke arah Siang Butian. Sorot matu yang begitu tajam kontan membuat Siang Butian terperanjat ketakutan. Segera kelima orang lelaki kekar yang berdiri di sisi Siang Butian berbisik lirih, Siang Kongcu, bagaimana kalau kami tangkap nona itu untuk dibawa pulang, Sekalian bunuh mampus yang satu lagi? Bagus, bagus. Jika begitu cepat lakukan. Kalau berhasil pasti akan ku beri hadiah besar, Seru Siang Butian sambil tertawa girang. Mendengar ada hadiah besar, Otomatis kelima orang lelaki itu kegirangan. Serentak mereka berebut maju ke depan, Kuatir kehilangan kesempatan memperoleh hadiah itu. Dalam waktu singkat, Kelima orang lelaki itu sudah tiba di belakang sepasang muda-mudi itu. Seorang di antaranya yang mempunyai tumor besar dijidat segera menghardik, Nona cantik, mau tidak bermain cinta dengan Kongcuk kami. Nona berbaju warna-warni itu sama sekali tidak menanggapi ucapan itu. Dia masih memandang wajah pemuda di hadapannya dengan mesra, Seakan dia belum merasakan kehadiran kelima orang itu di belakang tubuhnya. Bahkan dengan santai ia masih berkata, Mereka itu adalah teman-teman titik keluyuran Siang Butian. Kerjanya tiap hari cuma bersenang-senang sembelari berbuat tonar. Sayang semuanya termasuk gentong nasi yang gemar membantu. Kejahatan. Kalau bukan menculik dan memperkosa, tentu merampok. Seperti misalnya kelima orang lelaki itu. Mereka disebut Kiang Tionggo Chiao, Lima naga dari sisi kiri sungai besar. Di masa mudanya dulu, Kerja mereka pun cuma merampok nelayan dan membunuh orang semaunya sendiri. Tak terlukiskan amarah lelaki bertumer itu sehabis mendengar ucapan itu. Dengan hawa amarah yang berkobar dia cabut geloknya, Langsung dibacokan ke batok kepala pemuda itu sambil berseru, Baiklah. Biar ku jaga batok kepalamu terlebih dulu untuk ku persembahkan kepada Kong Cu. Pemuda tampan itu masih memandang wajah si nona berbaju warna-warni tanpa berkedip, Seakan biar langit ambruk pun dia enggan mengalihkan sinar matanya dari wajah nona itu. Terhadap datangnya bacokan golok pun seolah dia tidak merasakannya. Pada saat itulah mendadak manusia berjubah hitam yang duduk di sudut sebelah timur melompat bangun. Tidak tampak gerakan apa yang dia lakukan, Tau-tau badannya sudah berada di hadapan lelaki bertumer itu. Lelaki bertumer hanya merasakan pandangan matanya kabur, Tau-tau sepasang tangan dan kakinya seakan terisap oleh suatu kekuatan maha dasyat, Membuat ia sama sekali tak mampu bergerak. Bacokan goloknya otomatis tak dapat dilanjutkan. Begitu berdiri saling berhadapan dengan lelaki bertumer itu, Manusia berjubah hitam langsung mencengkeram badannya kemudian diseret keluar dari rumah makan itu. Padahal ruangan rumah makan saat itu sudah penuh sekali. Anehnya, manusia berjubah hitam dapat menyelingap keluar bagaikan segulung asap. Bukan saja tidak menyinggung tubuh orang lain, ujung baju pun tidak kena tersampuk. Kain tirai rumah makan hanya kelihatan bergoy yang pelan, Kemudian dari tanah bersalju di luar rumah makan berkumandang suara jeritan ngeri yang memilukan hati. Belum sempat orang tahu apa yang terjadi, manusia berbaju. Hitam itu sudah menyelingap balik ke dalam rumah makan dan duduk kembali di posisinya semula, Berhadapan dengan manusia berbaju sutra itu. Santai sekali dia mengangkat cawan araknya dengan sepasang tangan yang belepotan darah, Lalu menenggak habis isinya. Lagak serta sikapnya begitu santai seakan tak pernah terjadi sesuatu peristiwa apapun. Sewaktu datang untuk pertama kalinya tadi, suara langkah kaki orang berjubah hitam ini berat dan mantap, Membuktikan kalau tenaga dalamnya amat sempurna. Gerakan tubuhnya yang ringan dan cepat saat ini justru membuktikan kalau ilmu meringankan tubuhnya luar biasa hebatnya. Tampak gadis berbaju warna-warni itu kembali berkata kepada seng pemuda sambil tertawa, Chuwon berjubah hitam itu datang dari Owitong, tenaga dalamnya sudah mencapai puncak kesempurnaan. Konon sewaktu berusia 12 tahun, dengan getaran tenaga dalamnya ia pernah menghajar mampus Kim Jiow Seimo, Si iblis singa bercakar emas, Chinwi dari Hopak. Sementara jurus yang baru digunakannya adalah gerakan Chun Poh Put itu, Setengah inci tak mampu bergeser, dari ilmu Isapsip Boan Toa Hoat. Tentu saja si naga tua itu tak akan mampu menghadapinya, Chuwon ini punya julukan Hek Baung Hek, si tamu berjubah hitam. Dia dari Margapa bernama Tian Sik. Baru bicara sampai di situ, manusia berjubah hitam itu sudah berpaling dan melirik gadis itu sekejap dengan sinar mati heran bercampur kaget. Dia tak mengira dari tindakan yang barusan dilakukannya itu segera dapat diketahui asal usulnya oleh gadis itu. Melihat manusia berjubah hitam itu memandang ke arahnya, gadis itu balas memandang sambil menghadiahkan sebuah senyum manis. Saat itulah keempat naga dari Kiyang Chionggo Chiao seakan baru mendusin dari mimpi. Ketika tahu saudara tua mereka telah terbunuh, serentak mereka membentak gusar, melolos. Senjata dan serentak membacok tubuh si tamu berjubah hitam Patian Sik. Manusia berjubah hitam itu hanya mendengus dingin. Ia tidak berkelit, juga tidak berusaha menghindarkan diri. Tiba-tiba pemuda itu berkata kepada si nona sambil tersenyum, barusan Pak Sian Seng turun tangan menolong aku. Semuanya gara-gara urusan kita. Sekarang ada empat orang yang mengusik tubuhnya. Aku rasa sudah saatnya bagi kita untuk turun tangan. Baru saja kata tangan meluncur keluar, tiba-tiba ia bangkit berdiri namun tetap berada di posisinya semula. Hanya dalam genggamannya sudah bertambah dengan sebilah pedang tipis yang panjang. Sereet cahaya pedang berkelebat lewat, tahu-tahu senjata itu sudah disarungkan kembali. Keempat orang lelaki kekar itu hanya merasakan cahaya pedang berkilauan lewat kemudian sirap kembali. Belum tahu apa yang mesti dilakukan, tahu-tahu telapak tangan mereka terasa sakit. Ternyata sudah ditusuk oleh ujung pedang lawan yang membuat gelok mereka terlepas dari genggaman. Ternyata bersamaan dengan desiran suara tajam tadi, empat buah tusukan tajam telah dilancarkan ujung senjata lawan. Selama hidup belum pernah keempat naga dari utara sungai besar ini melihat ilmu pedang secepat itu. Sampai telapak tangan mereka berdarah dan senjata terlepas dari genggaman, baru merasa kesakitan. Tak kuasa lagi, jeritan keras bergema di seluruh ruangan. Dengan sikap hambar pemuda itu duduk kembali. Di pihak lain, tamu berjubah hitam patian sik melirik ke arah pemuda itu sekejap dengan sorot metel, terperanjat bercampur heran. Kepada lelaki berbaju sutera dihadapannya ia segera berseru memuji, ilmu pedang yang hebat. Saat itulah sebuah perubahan aneh kembali terjadi. Keempat naga dari sisi kiri sungai besar yang sedang bergulingan di titik itas tanah sambil menjerit kesakitan itu Tahu-tahu seperti terisap oleh sebuah tenaga yang maha dasyat. Tubuh mereka terdoi ing mundur hingga akhirnya membentur pintu gerbang ruang hamikan. Siapa yang telah melancarkan tenaga isapan yang maha dasyat itu sehingga membuat keempat orang itu terbetot mundur? Dengan perasaan terkesima semua orang mendongakan kepalanya sembari berpaling. Entah sedari kapan, di dalam rumah makan itu telah berdiri seorang kakek berambut perak berusia enam puluhan tahun. Mukanya merah membara, perawakan tubuhnya setinggi tujuh dipa dan sangat kekar berotot. Jubah yang dikenakannya berwarna merah membara bagaikan jelatan api. Sebilah kapak terselip di pinggangnya. Permukaan kapak berwarna hitam dan memancarkan sinar tajam, paling tidak bobotnya lima enam puluh kati. Kakek berjubah merah itu menarik napas sambil memutar sepasang tangannya. Dua gulung aliran hawa murni yang sangat kuat segera memancar keluar dari balik telapak tangannya, membuat tubuh keempat naga itu langsung terisap ke arahnya. Tatkala tubuh si naga ketiga dan keempat nyaris menumbuk kedua belah telapak tangannya, mendadak kakek berjubah merah itu merentangkan kedua tangannya kedua sisi yang berbeda, kemudian dari dua meja yang berbeda dia mengambil dua batang sumpit. Pada saat itulah tubuh si naga ketiga dan keempat menumbuk tiba. Seret, seret, dua kali desingan tajam bergema, sumpit-sumpit itu langsung menghajar punggung kedua orang itu hingga tembus. Ketika naga kedua dan kelima menumbuk tiba, kakek berjubah merah segera menyentil ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri kanannya. Lagi-lagi seret, seret, dua kali desingan tajam membelah udara. Sumpit-sumpit yang semula menembus punggung naga ketiga dan keempat tau-tau menembus keluar melalui dada bagian depan, lalu diiringi semburan darah segar kembali menancap di dada belakang si naga kedua dan kelima. Empat kali jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang di udara, Tau-tau keempat orang lelaki kekar itu sudah roboh terkapar di tanah dalam keadaan tak bernyawa. Demonstrasi yang dilakukan kakek berjubah merah itu segera membuat semua orang heboh. Dengan terkejut sorot mata semua orang dialihkan ke wajahnya. Kemampuan orang itu mengisap tubuh empat orang sekaligus dengan kedua belah tangannya sudah cukup menggetarkan hati. Apalagi setelah menyaksikan kemampuannya membunuh lawan dengan sepasang sumpit. Bukan cuma setiap ruas, setiap bagian dilakukan sangat cepat dan tepat. Kera kerjanya juga benar-benar telengas. Biarpun sudah membantai empat orang dalam sekejap mata, mimik mukanya sama sekali tak berubah. Yang lebih aneh lagi, gerak-gerik kakek berjubah merah itu kelihatan begitu bebal dan berat. Namun tak ada yang tahu sedari kapan dia tiba di dalam rumah makan itu. Bahkan siang butian sekalian yang kebetulan duduk paling dekat pun tidak merasakan. Terdengar kakek berjubah merah itu berseru lantang sambil menyapu pandang sekejap ke seluruh ruangan. Lohu adalah Jibunelui dari Kuangtong. Begitu nama itu diucapkan, dari seluruh yang hadir ada 90% yang berubah hebat paras mukanya, termasuk juga si tamu berjubah hitam dan lelaki berbaju sutra itu. Malah kedua orang Tojin itu agak bergetar tubuhnya, keempat padri tua dari Siow Lim juga mementang matanya lebar-lebar. Yang sama sekali tidak berubah wajahnya hanya pemuda tampan itu beserta si kakek pemilik rumah makan dan pelayannya. Nona berbaju warna-warni itu mengamati wajah Jibunelui beberapa saat, lalu baru bisiknya kepada pemuda tampan itu. Orang ini bernama Jibunelui, disebut juga It Hu Cheng Kuangtong, kapak menggetarkan Kuangtong. Tindak tanduknya di antara lurus dan sesat, wataknya keras, berangasan dan eksentrik. Namun ia belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma susila. Tapi kalau dibilang soal merampok, membakar dan membunuh, sudah terlalu banyak yang dialakukan. Konon ilmu silatnya sangat tinggi, tenaga dalamnya sempurna dan permainan kapaknya sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Kongcu, apabila pedangmu bertemu kapaknya, kau mesti berhati-hati. Orang ini suka bekerja sendirian, dia paling benci berjalan bersama orang lain. Biarpun si Nona berbisik dengan lirih, nampaknya Jibunelui dapat mendengar semua perkataannya dengan jelas. Mendadak ia berpaling sifat buasnya berkurang setengah. Sambil tertawa ujarnya kepada Nona itu, Nona Cilik, tak kusangka kau pun mengetahui nama besar Tua Ayamu. Ternyata Yit Hu Cheng Kuangtong Jibunelui tahun ini berusia 60 tahun. Tapi semangatnya masih berkobar-kobar, sepak terjangnya selalu malang melintang seorang diri. Selama hidup entah berapa banyak sudah menyakiti orang persilatan. Tapi berhubung ilmu silat sangat tinggi, belum ada orang yang bisa mengalahkan dirinya. Terdengar Jibunelui berkata lagi dengan suara nyaring bagai geledek, orang budiman tidak melakukan perbuatan gelap. Bila kedatangan Anda sekalian disebabkan urusan perkampungan alembaka, maka aku perlu memberitahu kedatanganku hanya khusus untuk mendapatkan kitab pusaka liongling pit kip, pekihkan naga. Bila ada di antara kalian yang punya tujuan yang sama denganku, dipersilakan untuk mempertimbangkan dulu kemampuan yang dimiliki. Bila merasa bukan tandinganku, lebih baik cepat menggelinding pergi daripada aku mesti repot-repot turun tangan. Saking keras dan nyaringnya perkataan itu, seluruh ruangan bergetar keras, atap bergoncang, debu berguguran. Dalam pada itu, di antara para begundal yang membuntut di belakang Siang Butian, sudah ada empat lima orang yang pernah merasakan kehebatan Jibunelui, diam-diam mengeluyur pergi. Mereka tak berani mencari gara-gara lagi. Siang Butian sendiri sebetulnya sudah keder dan pecah nyali setelah melihat kehebatan orang yang berhasil membantai lima naga secara begitu mudah. Tapi kemudian pikirnya, aku punya uang punya kekuasaan. Tidak susah mengundang jagoan agar mau berpihak kepada aku. Kenapa aku mesti takut? Maka sambil tertawa licik serunya, kepandaian silatmu memang hebat, hebat sekali. Tapi siowiamu, mendadak Jibunelui mendelik. Dengan ketakutan Siang Butian mundur tiga langkah. Belum lagi berdiri tegak, kakek berjubah merah sudah mengumpat lagi, kau si anjing busuk. To'aya tidak mengajak bicara anjing busuk macam kau. Dan, du'uk sebuah pukulan dilontarkan ke depan. Padahal pukulan itu sangat biasa, lurus dan pelan. Tapi entah kenapa biarpun Siang Butian sudah berusaha berkelit, nyatanya gagal untuk menghindarkan diri. Duk jotosan itu langsung bersarang telak di bacotnya hingga dua baris giginya patah dan mencelat keluar. Malah ada tiga-empat biji berikut darah tertelan ke dalam perut. Kontan saja ia berkoar-koar gusar sambil berteriak, hajar! 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 Pokoknya hajar sampai mampus. Waktu itu jagoan yang berada di sisi Siang Butian tinggal empat orang pengawal pribadinya. Walaupun di jari terhadap kehebatan Jibunlui, namun demi mempertahankan mangkuk nasi sendiri, mereka tak berani membangkang perintah majikannya. Pikirnya, biarpun tua bangka itu hebat, masa sepasang kepalanya bisa menandingi empat pasang tangan kami? Kenapa tidak dikeroyok saja? Mereka berempat pun sepakat untuk menyerang bersama. Diiringi bentakan keras, mereka menyerang orang itu dari empat penjuru. Baru saja keempat orang itu mendekat dan belum sempat melancarkan serangan, sambil tertawa tergelak Jibunlui berseru kepada lelaki yang berada di sebelah timur, akan kuhajar ubun-ubunmu. Baru saja lelaki itu tertegun, kepalan Jibunlui sudah menghajar telah ubun-ubunnya. Tak ampun lagi, tewaslah seketika orang itu. Kembali Jibunlui memutar badan ke arah selatan, serunya lagi, kuhajar Jit Tionghiatmu. Lelaki itu baru saja menyiapkan kepalan untuk menyerang. Mendengar bawah hidungnya mau diserang, lekas ya tarik tangannya berusaha menangkis. Tapi, duk jalan darah Jit Tionghiat di bawah hidungnya sudah terhajar telah. Darah segar segera menyembur keluar dengan derasnya, tentu saja selembar nyawanya ikut melaporkan diri ke langit barat. Kini Jibunlui sudah menoleh ke arah lelaki ketiga. Orang itu ketakutan setengah mati, apalagi setelah melihat duarkannya dibunuh secara gampang. Belum sempat berbuat sesuatu, Jibunlui kembali menghardik, kuhajar dadamu. Cepat lelaki itu membendung dadanya sambil menyilangkan tangan. Tapi sodokan Tionghi Jibunlui tetap dilontarkan masuk. Kraak, kraak, pertahanan tangan lelaki itu seketika Jebol terhantam serangan musuh. Bukan cuma pertahanannya terbuka, bahkan tulang tangannya ikut patah termakan getaran pukulan lawan. Belam dadanya seketika terhajar telah. Sambil menyemburkan darah segar ia roboh terjengkang dan tewas seketika. Melihat semua rekannya tewas, lelaki keempat semakin ketakutan. Ia merasa tangan dan kakinya jadi lemah seketika. Tanpa malu lagi dia putar badan dan melarikan diri terbirik-birik. Kuhajar lambungmu kembali Jibunlui menghardik. Ampun Hohan teriak lelaki itu ketakutan. Tapi, bluk, sodokan tinju itu sudah bersarang di lambungnya. Begitu keras pukulan itu, membuat badannya segera terlempar keluar dari rumah makan, mencelat keluar dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Secara beruntun Jibunlui telah menghajar musuhnya mulai dari atas kepala sampai ke perut. Dalam waktu singkat. Empat nyawa melayang, namun minik mukanya sama sekali tak berubah. Dengan begini siang butian sudah tak punya pengawai lagi. Karena semua jagonya sudah melarikan diri, kini tinggal ia seorang berdiri terkesima sambil menutupi bibir sendiri yang berdarah. Tiba-tiba pemuda tampan itu berbangkit, katanya kepada nona berbaju warna-warni itu, hawa napsa membunuh orang ini kelewat besar. Biar ku cegah perbuatannya lebih jauh. Lekas gadis itu menarik ujung bajunya dan minta ia duduk kembali, katanya dengan lembut, Kongcu tidak usah terburu napsu. Keempat orang itu memang sepantasnya mati. Mereka sudah terlalu banyak membantu siang butian melakukan perbuatan bejat. Entah berapa banyak gadis dan wanita baik-baik yang ternoda di tangan mereka. Jadi tak salah bila hari ini mereka harus mampus di tangan Jito Aya. Oh, pendengaran Jabunelui amat tajam. Mendengar pemuda itu ingin beradu kepandayan dengan dirinya, ia jadi kagum dengan keberanian orang. Segera ditengoknya sepasang muda-mudi itu sekali lagi, mendadak seperti teringat akan sesuatu, segera ujarnya sambil tertawa, ku kira siapa yang begitu bernyali, rupanya siow cecu dari benteng lemce, yang disebut empat keluarga besar dunia persilatan In Seng Hong. Kalau begitu nona ini tentulah Jane Hui, si awan pelangi terbang, lihiap. Tidak berani, tidak berani, segera pemuda itu menjura. Begitu bangkit, terlihatlah perawakan tubuhnya yang tinggi semempai, potongan tubuh yang atletis dan gagah. Diam-diam semua orang bersorak kagum akan kegagahan orang ini. Rupanya dalam dunia persilatan terdapat Tianhi Sem Toa, tiga paling besar di kolong langit. Ketiga besar itu adalah Tianhi Teet Pang, perkumpulan nomor wahid di kolong langit Tiang Siau Pang, perkumpulan tertawa panjang, Tianhi Teet Cheng, perkampungan nomor wahid di kolong langit Sikiam Cheng, perkampungan mencoba pedang, serta Tianhi Teet Kiok, perusahaan ekspedisi nomor wahid di kolong langit Hang Im Piao Kiok, perusahaan ekspedisi angin dan awan. Selama ini Tiang Siau Pang selalu berseberangan dengan Sikiam Cheng, hingga akhirnya sama-sama kehabisan jago dan tumbang dengan sendirinya. Kini yang tersisa hanya Hang Im Piao Kiok. Hang Im Piao Kiok sebagai Piao Kiok terbesar di kolong langit, memiliki banyak jago andalan. Tapi kekuatan yang paling utama justru datang dari Bulim Suto Ake, empat keluarga besar dunia persilatan yang terdiri dari Tengpo, Benteng Timur, Lemce, Benteng Selatan, Setin, Kota Barat, dan Pakcia, Kota Utara. In Seng Hong, meski baru berusia 21 tahun, namun dia tak lain adalah cecu yang baru diangkat dari Lemce. Biar masih muda, In Seng Hong mempunyai julukan Ki Tiam, si sambaran kilat, yang melukiskan betapa cepatnya gerakan tubuh, gerakan pedang serta jurus serangan yang dimiliki. Sejak kecil ia sudah tekun belajar bun, sastra, maupun bu, ilmu silat, tanpa mau memikirkan persoalan lain. Yang dia tekuni selama ini hanya satu kata, kecepatan. Dengan bakatnya yang bagus, ditambah kemauan yang besar untuk berlatih tekun, tak heran kalau ilmu silatnya memperoleh kemajuan yang luar biasa. Ketika lo cecu benteng Lemce mati terbunuh secara tiba-tiba, usia In Seng Hong baru mencapai 20 tahun. Biarpun dia diangkat menjadi pengganti cecu dalam usia yang sangat muda, namun dengan kepandaian serta kecerdasan otaknya, kemampuan yang dia tunjukkan sama sekali tidak di bawah kehebatan Teng Popo Cu, Setin Tin Cu serta Pakcia Siacu. Lantaran hanya memusatkan seluruh perhatiannya untuk berlatih silat, otomatis sebelum menerima jabatan sebagai ketua benteng, pengetahuannya tentang dunia persilatan boleh dibilang amat cetek. Namun hal ini pun ada untung ruginya. Yang menguntungkan, dia jadi lebih tekun berlatih silat hingga kemajuan yang dicapai pun luar biasa, tapi jeleknya, dia sama sekali tak punya pengalaman. Pengetahuan tentang dunia persilatan nol besar Untung sekali cecu dari lemce sebelumnya meninggalkan seorang putri tunggal. Putrinya itu disebut orang sebagai cein siancu, seng bida dari pelangi. Ilmu silatnya diperoleh dari warisan ayahnya. Meski tidak sehebat kungful In Seng Hong, namun tentang masalah dunia persilatan, ia memiliki pengetahuan yang luas. Hal ini dikarenakan semasa hidup ayahnya, banyak berhubungan dengan jago-jago lihai di dalam benteng, sedang gadis ini pun suka membaca banyak buku hingga pengetahuannya amat luas. Hampir semua partai, aliran dan perguruan diketahui olehnya bagai melihat jari tangan sendiri. In Seng Hong sendiri adalah anak angkat cecu sebelumnya yang bernama Ngao Kang Tiong. Dia dibesarkan bersama Ngao Jae-in. Boleh dibilang mereka berdua tak pernah berpisah. Apalagi setelah pemuda itu diangkat sebagai pengganti ketua benteng, Ngao Jae-in selalu mendampinginya kemanapun pemuda itu pergi. Ngao Jae-in seorang gadis yang saleh. Dari ayahnya dia mempelajari dua macam kepandayan, ilmu pedang dan ilmu meringankan tubuh. Tapi lantaran dia seorang gadis yang baik budi, selama ini tak pernah mau membunuh orang. Karena itu dia selalu memperdalam ilmu meringankan tubuhnya hingga mencapai puncak kesempurnaan. Itulah sebabnya orang persilatan menjulukinya sebagai bida dari pelangi. Begitu tahu sepasang muda-mudi itu adalah Nseng Hong dan Ngo Jae-in, decak kagum segera bergema di ruangan. Tiba-tiba terdengar Jibunelui membentak gusar, Anak jadah, kenapa belum juga pergi? Kau sudah gatel dan ingin dibantai oleh to ayamu. Siang Butian ketakutan setengah mati hingga wajahnya pucat bagai mayat. Apalagi setelah dihardik dengan suara. Bagai geledek, sekujur badannya gemetar keras, sahutnya tergagap, baik-baik dengan sempoyongan dia kabur dari rumah makan itu. Sepeninggalan siang Butian, Jibunelui masih berdiri tegak di depan pintu sambil berkata lagi dengan lantang, Liatwi Enghiong, dengarkan baik-baik. Kedatangan ku Jibunelui kali ini ke perkampungan Alembaka, tujuannya tak lain adalah untuk mendapatkan kitab pusaka pekihkan naga. Oleh sebab itu bila ada di antara kalian yang datang dengan tujuan sama, lebih baik kita segera berdua untuk menentukan siapa yang lebih berhak untuk maju terus. Atau kalau tidak, bergabunglah denganku setelah unjuk sedikit kebolehan. Bila menolak kedua care ini, lebih baik segera menggelinding pergi dari sini. Dia mengulangi perkataan yang sama sampai tiga kali, begitu keras dan nyaring suaranya membuat jantung semua orang terasa berdebar keras dan sakit gelendang telinganya. Enam jagoan dunia persilatan yang duduk satu meja segera menunjukkan reaksi. Salah seorang di antaranya adalah seorang lelaki titik kekari yang segera membanting cawan araknya hingga wancur. Kemudian ia membentak sembari mengebrak meja, setan tua syualan. Kedatangan kami pun untuk mendapatkan kitab pusaka pekihkan naga. Kalau kami tak mau mengalah, mau apa kau? Serentak kawanan jago itu melompat bangun sambil melolos senjata. Ji Bu Nelui tertawa tergelak, ha ha ha, tidak mau apa-apa. Cuma ingin tunjukkan sedikit kebolahan untuk kalian. Tiba-tiba dia mencabut senjata kapaknya, lalu dilemparkan ke udara. Semula orang mengira dia akan menyerang dari jarak dekat. Siapa tahu setelah melemparkan kapaknya, dia tetap berdiri di tempat tanpa melakukan apa-apa. Sementara keenam orang jago persilatan itu masih berdiri termangu, tahu-tahu. Wes kapak itu melayang dari arah belakang langsung menyambar tubuh mereka dengan kecepatan tinggi. Orang-orang itu berusaha berkelit, tapi sayang sudah terlambat. Tampak cahaya kapak berkilauan lewat, tahu-tahu. Keenam orang jago itu merasakan kepala mereka sangat dingin. Ketika diraba, segera ditemukan bahwa topi yang mereka kenakan kini sudah terpapas separuh, tali pengikatnya sudah putus, topinya hilang sementara rambut pun ikut terpangkas setengahnya. Terlebih lelaki yang mengebrak meja itu, wajahnya tak berverbeda seperti wajah mayat. Bukan saja rambutnya sudah terpapas gundul, malah kulitnya ikut tersayat sebagian tanpa mengucurkan darah. Coba kalau ayunan kapak itu setengah inci lebih ke bawah, mungkin jiwanya sudah melayang sejak tadi. Tak heran kalau dia hanya berdiri mematung dengan wajah keabu-abuan. Jelek-jelek keenam orang jagoan itu termasuk kawakan kangow yang sudah kenyang berkelana dalam dunia persilatan. Biar kasar dan tak pakai aturan namun masih tahu untuk mengakui kekalahan. Dengan wajah memucap mereka saling berpandangan sekejap, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun berlalu dari situ. Kapak sakti yang menggetarkan kuangtong ini tertawa keras. Tiba-tiba ia berpaling, kali ini dia pelototi empat orang lelaki kekar berbaju emas. Dipandang dengan kera begitu, keempat lelaki itu jadi gugup, lekas mereka menundukkan kepala sambil pura-pura minum arak. Sambil tertawa tergelak Jibun Lui berseru, Hei, kenapa berlagak disutuli? Kalau ingin disebut hohan, coba sambut dulu sebuah pukulan dari to ayamu. Dengan langkah lebar dia berjalan menghampiri, sebuah pukulan dilontarkan dengan gerakan yang sangat lamban. Sejak tadi keempat manusia berbaju emas itu sudah pecah nyali. Keadaan mereka ibarat kawanan burung yang baru ditimpuk batu. Baru melihat Jibun Lui berjalan mendekat. Mereka sudah berlompatan bangun seperti kucing diinjak ekornya. Siapa tahu pukulan Jibun Lui yang semula nampak sangat lamban itu tahu-tahu berubah jadi cepat sekali. Belah aam dia hantam permukaan meja keras-keras. Keempat orang lelaki itu tidak menyangka kalau Jibun Lui bakal menghantam permukaan meja di hadapan mereka. Sementara mereka berempat masih tertegun, tahu-tahu empat buah cawan berisi arak yang berada di hadapan mereka sudah mencelat ke udara dan menyiramkan isinya ke wajah mereka. Dengan gugup bercampur kaget keempat orang itu kabur ke belakang sambil berusaha menghindar. Sayang wajah dan tubuh mereka sudah terguyur arak. Bukan saja basah kuyuk, bahkan kulit muka mereka terasa panas dan sakitnya bukan kepalang. Biar isi cawan sudah tumpah ke wajah orang-orang itu, ternyata cawan maupun poci arak yang berada di meja sama sekali tidak pecah. Jangankan pecah, retak pun tidak. Cukup ditinjau dari kemampuannya ini, bisa ditunjukkan bahwa tenaga dalamnya sudah hamat sempurna dan terkendali sekehendak hati. Empat manusia berbaju emas itu saling pandang sekejap dengan wajah dan tubuh basah kuyuk. Mereka sadar, kalau Jibunelui menghancurkan cawan-cawan itu dengan tenaga dalamnya, kemudian disemburkan ke wajah mereka, sejak tadi nyawa mereka berempat sudah melayang. Maka setelah menghela napas panjang, salah satu dari keempat lelaki berbaju emas itu maju ke hadapan Jibunelui, ujarnya sambil menjura, selama gunung masih menghijau, air tetap mengalir, kami tetap akan mengingat terus ulah jia yang telah menghalangi kami orang-orang partai baju emas. Bila bertemu lagi di kemudian hari, kami tetap akan membuat perhitungan denganmu. Selesai berkata, tanpa, berpaling lagi dia berlalu dari rumah makan itu. Melihat kepergian orang-orang itu, bida dari pelangi segera berbisik kepada In Seng Hong. Keenam orang jago persilatan tadi adalah jago-jago yang tergabung dalam Siang Pak Lak Hao, enam orang gagah dari Siang Pak. Meski kasar dan agak liar, namun jarang mencelakai kaum lemah. Mereka termasuk orang yang mau membantu kaum lemah, menindas Siang Kuat. Tapi belum cukup untuk disebut manusia gagah. Sedang keempat orang berbaju emas itu cukup tersohor namanya di sekitar Siang Kiang. Mereka adalah empat tocu dari perkumpulan baju emas. Kecuali sering merampok, selama hidup mereka jarang melakukan perbuatan yang kelewat jahat. Tampaknya Jito Aya sangat bijaksana dalam menjatuhkan hukumannya, tidak seperti apa yang disiarkan selama ini. Katanya dia adalah iblis yang membunuh orang tanpa berkedip. Biarpun perkataan itu diucapkan setengah berbisik, namun dengan kesempurnaan tenaga dalam Jibunelui, semua perkataannya dapat didengar amat jelas. Lagi-lagi dia tertawa ke arah Jain Hui, ujarnya, nona cilik, tampaknya Tua Aya mulai tertarik dengan kalian pasangan sejoli. Jangan khawatir, aku selalu melakukan apa yang telah kujanjikan. Kalau tidak, akan kutaruh di mana namaku Jibunelui? Kamu harus menerima sebuah pukulanku. Cuma ingat, jika tak kuat lebih baik tak usah diterima dengan keras melawan keras. Sejak Jain Hui memuji kehebatan Jibunelui, orang tua ini sangat kegembira dan menaruh rasa simpatik terhadap mereka berdua. Tapi sebagai orang yang kolot dan selalu beranggapan apa yang telah diucapkan harus dilaksanakan, maka dia tetap nekat akan menjajah pukulan muda-mudi itu. Hanya terdorong niat baiknya, maka ia membujuk muda-mudi itu agar menghindar bila tak mampu. Ucapan Jibunelui segera membuat pipi Jain Hui bersemu merah lantaran jengah. Sudah lama nona itu menaruh rasa cinta kepada In Seng Hong. Begitu juga pemuda itu mencintai si nona, tapi hingga kini mereka berdua belum pernah bicara soal pernikahan. Maka sebutan pasangan sejoli dari kakek itu kontan membuat mereka gembira bercampur jengah. Tapi mendengar bujukan orang agar tidak menerima pukulan dengan keras lah Fefein keras, mereka anggap kakek itu mengejek kemampuan mereka yang cetek. Biar tak punya rasa permusuhan, tak urung muncul juga niat untuk menjajal kepandain lawan. Dengan suara lantang In Seng Hong segera berseru, saudara Ji, silakan mulai menyerang. Ji Bun Lui tertawa terbahak-bahak. Mendadak ia cabut senjata kapaknya, tampak cahaya hitam berkelebat bagai sambaran petir. Cuma sasarannya bukan In Seng Hong, melainkan meja yang berada di sisinya. Penaga dalam dari Ji Bun Lui memang sangat mengiriskan hati. Kuat dan keras bagai gulungan ombak samudera, lembut dan lunak bagai gulungan angin topan. Tat kala kapak itu membelah meja, orang mengira kayu akan berterbangan karena wancur. Siapa tahu meja itu tetap utuh seperti sedia kala, hanya saja isi meja seperti sumpit, mangkuk, piring, cawan dan lainnya segera berterbangan bagaikan ada dua tiga puluh jenis, senjata rahasia serentak menyergap ketubuh In Seng Hong dan Ji In Hoi. Menghadapi datangnya ancaman itu, In Seng Hong maupun Ji In Hoi sama sekali tak berkedip. Dengan cekatan pemuda itu memutar lengannya, lalu menangkap semua cawan, piring, sumpit dan mangkuk satu per satu dan diletakkan kembali di atas meja, sementara Ji In Hoi menyambar sebuah poci arak, memenuhi empat cawan arak yang masih berputar di udara, lalu satu per satu diletakkan di atas meja persis sesaat setelah In Seng Hong meletakkan kembali peralatan makan yang lain. Sambil tersenyum, Ji In Hoi mengebaskan ujung bajunya. Keempat cawan arak yang sudah dipenuhi arak itu segera meluncur ke depan, menerjang ketubuh Ji Bun Lui. Ji ya, serunya sambil tertawa merdu, kami ingin mengundang kau minum secawan, ah, tidak cukup secawan. Kami akan mengundangmu untuk minum empat cawan arak. Cawan arak pertama menyambar dengan kecepatan bagai sambaran kilat, langsung mengancam wajah Ji Bun Lui. Biarpun menyambar sangat cepat, ternyata isi cawan sama sekali tidak tumpah. Ji Bun Lui tertawa terbahak-bahak, serunya, baiklah, ku terima suguhanmu ini. Tanpa berkelit dia pentang mulutnya dan menggigit ujung cawan, lalu sambil menengadah dia tenggak habis isinya, sementara senjata kapak didorong ke depan. Tiga cawan arak yang lain segera berhenti tenang di atas permukaan senjatanya itu. Ketika selesai menenggak habis seluruh isi cawan arak itu, Ji Bun Lui baru berkata sambil tertawa tergelak, Hahaha, masih muda sudah memiliki kungfu hebat. Luar biasa, luar biasa. Kelihatannya, biarpun aku enggan didampingi kalian berdua, rasanya juga tak mampu untuk mencegah kalian tetap ikut pergi. Selesai berkata, kembali dia tertawa tergelak seraya membalik badan dan berlalu dari situ. Padahal diam-diam ia sangat terkejut. Dia tak menyangka kalau kepandaian silat kedua orang itu luar biasa hebatnya. Sejak menghajar musuh-musuhnya tadi, baru In Seng Hang seorang yang mampu mengimbangi kehebatan ilmu kapaknya. Semisal harus bertarung satu lawan satu, mungkin menang kalah susah ditentukan. Tapi jika In Seng Hang dibantu Ji In Hui, jelas dia bakal menderita kekalahan. Sambil menenteng kapaknya, Ji Bunelui berjalan menuju ke hadapan keempat orang Hwasyosyo Limsi. Empat orang padri itu segera merangkap tangan di depan dada, salah seorang di antaranya, seorang padri tua dengan sorot metu, tajam, segera bangkit seraya berkata, Ji Sicu, lolap sekalian datang kemari karena ingin mencari tahu jejak keempat murid kami yang hilang di perkampungan hantu sejak tiga tahun, berselang. Jadi lolap bukan datang untuk mencari kitab pusaka pekihkan naga. Harap Li Sicu tak usah khawatir. Para padri Sio Limbi ini bukannya juri terhadap Ji Bunelui. Sebagai orang yang beribadah, mereka segan mencari kemenangan karena hal yang sepele. Oleh sebab itu sebelum terjadi kerisuhan, mereka mengutarakan dulu tujuan kedatangannya. Ji Bunelui segera manggut-manggut, katanya, ya, benar. Tiga tahun berselang memang ada empat hosyo muda dari Sio Limbi yang lenyap di dalam perkampungan hantu. Aku percaya sebagai padri, kalian tak berakal berbohong. Asal bukan lantaran kitab pusaka pekihkan naga, aku pun tak ada urusan dengan kalian. Selesai berkata dia ganti menghampiri kedua orang tosu. Sebetulnya kedua orang tosu tua itu ingin sekali menjejal kepandayan orang. Tapi melihat para padri Sio Limbi berusaha menghindari pertarungan, maka mereka pun segera bertukar pandang sekejap. Lalu salah seorang di antaranya berkata, Ji Si Chu, Pinca berdua juga datang kemari lantaran butong Sem Chu yang lenyap di dalam perkampungan hantu tiga tahun berselang. Pinca berdua tak ada sangkut pautnya dengan kitab pusaka pekihkan naga. Ji Bu Nelui memperhatikan sekejap kedua orang tosu itu, kemudian katanya, Butong Pei sebagai partai kaum lurus tak nanti punya murid yang suka berbohong. Kalau toh tak ada hubungannya dengan kitab pusaka pekihkan naga, tentu saja toh ayah akan melewati jalanan yang kuantus sendiri. Kalian hidung kerbau melewati jembatan Tokbok Tio kalian. Kalian mendengar ejekan yang tak sopan itu, salah seorang di antara tosu tua itu bangkit dan bersiap mengumbar amarah. Tapi dengan cepat rekannya menahan sambil memberi kode. Terpaksa tosu itu pun mengurungkan niatnya, sebab mereka tahu Ji Bu Nelui yang sepak terjangnya mirip orang gila ini sesungguhnya memiliki ilmu silat yang luar biasa. Sementara itu Ji In Hui telah berbisik kepada In Seng Hong dengan suara lirih, keempat orang Hu Sio tua itu adalah para penilik ruang tatmuan yang amat termasuhur. Konon Leong, Hao, Piao dan Pa, empat padri sakti Sio Lim Si telah lenyap dalam perkampungan hantu. Keempat padri tua itu tak lain adalah guru mereka. Ilmu silat mereka luar biasa. Sedang kedua orang toti yang dari Butong Pe itu adalah para suheng Butong Sam Chu yang ikut lenyap dalam perkampungan hantu. Yang seorang bernama Ching Song Chu, orangnya keras, berangasan dan telengas, sedang yang seorang lagi bernama Ching Leng Chu, orangnya tenang dan pandai membawa diri. Dalam pada itu Ji Bu Nelui sudah berjalan menuju ke hadapan tujuh orang lelaki yang bagian dadanya bertato tulisan balas dendam. Melihat kemunculan jago tangguh ini, diam-diam ketujuh lelaki itu menggenggam senjata masing-masing. Tiba di hadapan mereka, Ji Bu Nelui segera berkata, apakah kalian sudah mendengar perkataan to ayamu? Walaupun di hati kecilnya ketujuh orang lelaki itu agak juri terhadap kehebatan ilmu silat Ji Bu Nelui, namun mereka bertujuh termasuk orang yang enggan mengaku kalah di hadapan orang lain. Biar tahu bukan tandingan lawan, mereka enggan menyerah begitu saja. Melihat orang-orang itu cuma membungkam, Ji Bu Nelui segera menegur lagi dengan suara dingin, apakah kedatangan kalian dikarenakan kita pusaka pekih kanaga? Baru saja akan turun tangan, mendadak terdengar Jain Hui berseru, tunggu sebentar. Ada apa? Kepada kawanan jago itu si Nona bertanya, apakah Toa Ko sekalian datang dari Soa Tse? Tujuh orang lelaki kekar itu saling bertukar pandang, belum sempat menjawab, terdengar Jain Hui kembali bertanya sambil tertawa, apakah guru kalian adalah Sip Ko Tui Hun Jiu si tangan pengejar Sukma Kok Cikeng, Kok Ciempu? Benar, dari mana Nona tahu sahut ketujuh lelaki itu hampir serentak, sikap hormat si Nona terhadap guru mereka menimbulkan perasaan simpatik orang-orang itu terhadapnya. Kembali Jain Hui tertawa. Dari senjata yang kalian gembol, aku sudah dapat menduga siapa kalian semua. Senjata milik kalian sangat istimewa. Meski berbeda senjata, namun gerakan tubuhnya serupa. Jelas berasal dari perguruan yang sama, padahal hanya guru kalian yang menguasai berpuluh macam senjata sekaligus di dunia saat ini. Bila ditinjau dari tato di dada kalian yang bertuliskan balas dendam, bukankah kedatangan kalian untuk membalaskan dendam kematian Kok Ciempu? Jito Aya, aku rasa mereka bukan datang untuk mencari kitab pusaka pekihkan naga. Benar, seorang lelaki yang menggunakan senjata gur diberantai menjawab sambil tertawa, kedatangan kami memang untuk membalaskan sakit hati guru kami. Tiba-tiba ketujuh orang lelaki itu bersama-sama merentangkan dada mereka dan memperlihatkan tato di depan dada seraya berkata, kami bersepuluh dididik dan dibesarkan suhu sedari kecil. Tak disangka Logit, Lopat dan Logiu melakukan perbuatan laknat sehingga merusak nama baik perguruan. Gara-gara itu pula suhu terpaksa harus berangkat ke perkampungan hantu untuk melakukan penyelidikan yang berakhir dengan lenyapnya jejak guru. Bisa jadi beliau telah dicelakai ketiga binatang itu. Kalau guru kami saja celaka, dengan kepandaian silat yang kami miliki, apapula yang bisa diperbuat? Tak mampu membalas dendam bagi guru kami membuat kami malu hidup sebagai manusia. Maka sejak tiga tahun berselang kami sayatkan tulisan balas dendam di dada kami dengan maksud agar kami selalu teringat dendam ini. Tapi hari ini, bicara sampai di sini, tiba-tiba ia berhenti dan menghela nafas panjang. Murid yang selalu teringat untuk membalaskan dendam sakit hati guru adalah murid telah dan yang patut dihormati ujar Jain Hoi sedih. Konon gara-gara ingin balas dendam, kalian telah berlatih tekun hampir tiga tahun lamanya dan sekarang kemampuan kalian sudah jauh di atas kemampuan koklociampul. Kejadian semacam ini patut digirangkan. Benar, sangat mengagumkan, sangat mengagumkan sambung Nen Seng Hong. Jito Aya, silakan lancarkan serangan, biar Cai Hai yang mewakili mereka bertujuh untuk menerima pukulanmu itu. Lelaki yang bersenjatakan peluru geledek segera tampil ke muka seraya berteriak keras, biarpun sebagai murid si tangan pengejar Sukma, kepandain kami belum becus dan bukan tandingan orang, bukan berarti kami adalah pengecut yang takut mampus. Kami siap menerima pengajaran dari Ji Sian Seng. Siapa sangka, Ji Bunelui bukannya maju menyerang, dia malah berkata dengan menghela nafas panjang, kenapa aku mesti turun tangan terhadap lelaki sejati macam kalian? Biar berlutut sambil memohon pun belum tentu aku mau turun tangan. Betapa senang hatiku bila muridku juga memiliki semangat macam kalian. Baiklah, karena kalian tak punya minat dengan kitab pusaka pekihkan naga, buat apa aku mesti menyerang kalian? Selesai bicara, ia segera berjalan pergi dari situ. Melihat kakek itu tidak merecoki mereka, diam-diam ketujuh jagoan itu bersyukur delan hati, sedang Ji In Hui pun berpendapat bahwa Ji Bunelui bukan orang yang tidak bisa memberdakan mana yang benar-mana salah. Saat ini selain In Seng Hang dan Ji In Hui yang sudah bertarung melawan Ji Bunelui, empat padris Yaolin dan dua Tosu Butong yang tidak usah bertarung karena tak berniat dengan kitab pusaka pekihkan naga, kemudian tujuh jago pencari balas dendam yang dianggap sebagai ksatria sejati, dalam rumah makan itu tinggal si tamu berjubah hitam, lelaki. Berbaju sutera, empat orang tauto serta dua lelaki berlengan buntung yang belum menunjukkan sikap. Ketika melihat Ji Bunelui berjalan mendekat, keempat orang tauto itu segera merasa keder, meski dalam penampilan berusaha tetap bersikap tenang. Sementara paras muka si tamu berjubah hitam sudah berubah hijau membesi, si lelaki berbaju sutera bersikap acuh sambil menenggak minuman, sedangkan manusia berlengan buntung itu menunjukkan sikap yang dingin. Hawa membunuh telah menyelimuti wajahnya. Ji Bunelui tertawa terbahak-bahak, dengan langkah lebar dia berjalan menghampiri keempat orang tauto itu. Dengan wajah serius dan sikap siaga, keempat tauto itu segera bangkit berdiri. Jelas mereka sudah meningkatkan seluruh kewaspadaannya. Terdengar Ji In Hui berbisik kepada In Seng Hang dengan suara lirih, keempat orang tauto ini sebetulnya berasal dari Wan Tiong. Ilmu silat mereka tinggi dan tersohor sebagai empat perampok ulung. Yang pertama bernama Sam Chiat Kun, Si Tong Ka Tiga Ruas, Si Tong, orang kedua bernama Pong Pian Jan, Si Sekop Kelancaran, Kong Cisi, orang ketiga bernama Toh Hun Leng, Kelentingan Pencabut Nyawa, Hoap Pian dan orang keempat bernama Heng Jian Li, Si Pejalan Ribuan Li, Fang Kukian. Suatu kali mereka pernah merampok sebuah kuda mestika di Wan Tiong, sehingga mengegerkan empat opas yang tersohor itu. Karena dikejar terus hingga terdesak, akhirnya mereka menyamar menjadi empat orang tauto dan menyelingap ke wilayah Siang Kiang untuk menghindar dari penangkapan. Tak terlukiskan rasa kaget keempat orang tauto itu setelah mendengar penjelasan si Nona. Dengan perasaan terkesiap mereka berpikir, dari mana dia tahu sepak terjang kami. Kalau seorang Nona pun tak dapat dikelabui, mana mungkin penyamaran kami bisa mengelabui empat opas yang tersohor itu? Mimpi pun mereka tidak menyangka kalau gadis itu bisa menebak asal-usulnya karena melihat dari senjata yang mereka gunakan. Wajah boleh diubah, dan danan bisa disamarkan. Tapi kalau sudah terbiasa menggunakan senjata andalan, mau menyamar sebagai apapun, senjata yang digunakan tetap sama saja. Terdengar Jibun Lui tertawa tergelak sambil berseru, Hahaha, bagus, bagus sekali. Rupanya kalian adalah burung-burung yang lepas dari jaring para opas. Lihat kapak. Sambil menghardi keras, sebuah bacokan langsung dilontarkan. Ketika si Tong, Kong Cisi dan kawan-kawan menyaksikan sabetan kapak itu tidak langsung mengarah ke tubuh mereka, diduganya Jibun Lui kembali akan menggunakan taktik lama dengan menggetarkan mangkuk sumpit di meja untuk ditimpukan ke arah mereka. Seret desingan tajam menderu di udara, di antara kilauan cahaya kapak tiba-tiba permukaan meja ambles ke bawah. Perubahan ini terjadi sangat mendadak dan sama sekali di luar dugaan siapapun. Ternyata dalam sambaran kapak tadi secara beruntun Jibun Lui telah menebaskan kapaknya sebanyak empat kali dengan empat perubahan yang berbeda. Namun lantaran kelewat cepat, suara yang ditimbulkan juga seakan hanya satu kali. Padahal pada saat itulah metu kapak telah memotong kutung keempat kaki meja itu. Dengan amblasnya permukaan meja, seketika semua piring, cawan dan teko arak pun berhamburan keempat penjuru dan mengotori tubuh mereka semua. Si peng berempat bukan jagoan yang berilmu cetek. Sadar gelagat tidak menguntungkan, mereka segera mendengus dingin, senjata dalam genggaman langsung diputar dan masing-masing menahan satu sudut meja sehingga permukaan meja yang nyaris tumbang itu segera tertahan di udara. Jibun Lui tertawa nyaring, kembali kapaknya dilontarkan secepat sambaran halilintar. Di saat si tong berempat berhasil menahan permukaan meja dengan senjata masing-masing, ayunan kapak Jibun Lui kembali menyambar tiba. Si tong, Hoa Pian, Kong Cisi serta Fang Kukian terkesiap. Baru saja mereka hendak mengayunkan senjata untuk menangkis, mendadak terdengar. Belum permukaan meja tahu-tahu sudah terbelah jadi dua, terbelah persis di tengah dan roboh ke lantai. Bersamaan itu pula cahaya hitam lenyap dari pandangan. Ternyata ayunan kapak Jibun Lui barusan adalah untuk membelah permukaan meja. Dengan terpapas kutungnya meja itu, otomatis guyuran arak dan sayur sekali lagi menyiram tubuh keempat orang itu. Ketepatan Jibun Lui memanfaatkan kesempatan, ketepatannya menggunakan tenaga serta kecepatan gerak serangan kapaknya benar-benar menggidikan hati. Untuk sesaat si tong berempat hanya bisa berdiri dengan wajah keabu-abuan. Untuk sesaat mereka tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Terdengar Jibun Lui tertawa terbahak-bahak sambil berseru, hahaha, bagus, bagus sekali. Kalian berempat ternyata sanggup menahan sejurus seranganku. Biarpun tujuan kedatangan kalian demi kita pusaka pekihkan naga, aku tetap akan mengizinkan kalian turut serta. Rupanya keberhasilan keempat orang itu menahan permukaan meja hingga tak jatuh pada serangan pertama telah mengagumkan hati kakek ini. Meski kemudian ia berhasil membelah meja itu jadi dua, namun serangan yang dipakai adalah juru serangan yang kedua. Sebagai seorang yang pegang janji, tentu saja dia tak ingin menjilat ludah sendiri. Maka dengan langkah lebar dia mendekati dua jagoan berlengan kutung itu. Dengan wajah amat serius kedua orang jagoan berlengan kutung itu melompat bangun. Lelaki yang di sebelah kiri segera berseru, kau hun, si penggaet sukma, si mchiu. Lelaki yang di sebelah kanan segera menyambung, pohun, si pembetot nyawa, si msat. Kami datang untuk mendapatkan kitab pusaka pekihkan naga, sambung yang kiri. Orang si ji, kau boleh mulai menyerang, lelaki yang di sebelah kanan menambahkan. Kedua orang itu berbicara saling sambung-menyambung, satu kerjasama yang amat rapi dan serasi sehingga membuat semua yang hadir melengak dibuatnya. Rupanya kau hun pohun dua bersaudara sudah kacat badan semenjak lahir. Karena selalu dipandang remeh orang lain, mereka bertekad berlatih silat dengan tekun dan gigih sehingga akhirnya berhasil meyakinkan ilmu silat yang hebat. Bagus, bagus sekali seru ji bun lwi sambil tertawa keras, sebuah pukulan langsung dilontarkan. Dia tahu kedua orang bersaudara ini tidak gampang dihadapi, maka dalam melontarkan serangannya dia telah menggunakan tenaganya hingga mencapai enam bagian. Kaohun Simchiu dan Pohun Simset tertawa dingin, secara beruntun mereka melancarkan sebuah pukulan. Ketika ketiga gulung tenaga pukulan itu saling bentur di udara, seharusnya terjadi suara benturan yang keras. Tapi kenyataannya sama sekali tak ada suara. Ji bun lwi merasa tenaga pukulannya bagai kerbau lumpur yang kecebur di laut, hilang lenyap tak berbekas. Kenyataan ini membuatnya terkejut. Sejak terjun ke dunia persilatan, belum pernah ia jumpai peristiwa semacam ini. Pada saat yang bersamaan Simchiu dan Simset mengayunkan kutungan lengan mereka bersama-sama, segulung tenaga pukulan yang sangat dahsyat langsung menggulung ke tubuh Ji bun lwi. Sebagai seorang jago kawakan yang banyak pengalaman, Ji bun lwi segera sadar apa yang terjadi. Rupanya kedua orang. Bersaudara itu telah menggunakan sejenis ilmu pukulan yang istimewa untuk mengiring tenaga pukulan yang dilontarkan itu ke samping, kemudian melalui lengan mereka yang disertai tenaga pukulan, kedua orang itu membalikan ke arah tuannya. Dengan begitu berarti ada tiga gulung tenaga pukulan yang sangat kuat langsung menerjang tubuh Ji bun lwi. Menghadapi ancaman seperti ini Ji bun lwi membentak keras, wajahnya memerah bagai pantat babi, cambangnya berdiri bagaikan duri. Dengan mengerahkan dua belas bagian tenaga dalamnya, ia song-song datangnya serangan itu dengan keras lawan keras. Belah am diiringi benturan keras yang menggetar sukma, tubuh Ji bun lwi bergetar keras. Pasir dan debu berguguran dari atas atap rumah, sementara dua bersaudara sim terdesak mundur tiga langkah dengan sempoyongan. Walaupun telah berusaha menahan diri, tak urung mereka mundur lagi sejauh tiga langkah dengan wajah pucat ke abu-abuan. Hui Ji, terdengar In Seng Hang berbisik, aneh benar jurus serangan yang digunakan dua bersaudara ini. Dari aliran mana ilmu silat mereka? Jurus serangan itu bukan berasal dari aliran manapun, tapi hasil ciptaan mereka sendiri, sahut Jain Hui sambil tertawa. Dengan sebuah tangan memancing tenaga pukulan lawan, lalu menggunakan lengan mereka yang sebelah, berikut tenaga pukulan sendiri balik dilontarkan ke tubuh lawan. Jarang ada yang mampu menghadapi serangan itu. Mereka sebut ilmu itu seba'a to'an dit'kahi kain, ilmu aneh lengan kutung. Biarpun Ji bun lwi berhasil memukul mundur dua bersaudara sim, namun yang digunakan adalah pukulan kedua. Bukan cuma begitu, bahkan pihak lawan masih sanggup melancarkan serangan balasan yang mesti diahadapi dengan menggunakan segenap kekuatan yang dimiliki. Kenyataan ini kontan saja membuatnya amat kagum, serunya tanpa terasa, kung fu hebat, kung fu hebat. Kali ini dia berbalik menuju ke hadapan si tamu berjubah hitam serta orang berbaju sutra itu. Tamu berjubah hitam tak bisa menahan diri lagi. Tubuhnya yang semula membelakangi Ji bun lwi tiba-tiba berjumpalitan berdiri dan tahu-tahu sudah berhadapan dengan lawan. Padahal jarak antara meja kursi itu cukup dekat. Tapi entah dengan care apa dia menggeser meja kursi itu, dalam waktu singkat dia sudah berjumpalitan dan berganti arah, malah berdiri sambil meneguk arak. Tampaknya pertempuran sengit segera akan berkobar. Di saat yang amat kritis itulah, tiba-tiba Jain Hui berseru lantang, Pak Lociampuwe. Tamu berjubah hitam itu nampak terkejut, tegurnya sambil berpaling, kau kenal aku? Barusan Lociampuwe telah mendemonstrasikan kehebatan Sip Ban Kang, ilmu isapan, dan Seijian Li, melesat ribuan Li. Masa aku tidak mengenalnya? Di dunia persilatan saat ini, ada siapa lagi yang mampu menggunakan ilmu mengisap sesempurna kepandayan Pak Lociampuwe? Setelah Jain Hui berkata begitu, semua orang baru paham apa yang telah terjadi. Rupanya ilmu mengisap merupakan satu ilmu silat tingkat atas yang amat susah dilatih. Di dalam dunia persilatan, hanya Patian Sik seorang yang dapat menggunakan ilmu itu dengan sempurna. Adik seperguruannya yang disebut orang si senyuman pengejar nyawa Yeu Bun Siu tak pernah belajar ilmu menghisap, sebab sebagai seorang haksu, dia takut ilmu ini akan mengganggu citranya. Maka selama ini yang ditekuni hanya ilmu meringankan tubuh melesat ribuan Li. Kembali Jain Hui berkata sambil tertawa, Jito Ayah, aku rasa kedatangan Pak Ciampuwe pasti lantaran lenyapnya Yeu Bun Siu Lociampuwe di perkampungan ini. Pujian diari gadis itu meski mengurangi sifat bengis Patian Sik, namun dia enggan menerima jelatan pantat itu. Kembali hardiknya, benar, sejak masuk ke perkampungan. Alambaka, Yeu Bun Sute menjadi gila. Lohau memang sengaja datang kemari untuk membasmi kawanan setan iblis yang bercokol di situ. Jibun Lui tahu kepandaian silat yang dimiliki Patian Sik sangat tangguh. Bila ingin mengunggulinnya, paling tidak dia mesti bertarung dengan mengeluarkan segenap kekuatan yang dimilikinya. Padahal bagi Patian Sik, bukan satu pekerjaan yang terlalu susah untuk menerima sebuah pukulannya. Pada mulanya, Jibun Lui menyangka dengan mengusir terlebih dulu kawanan jago yang sama-sama berniat mencari kitab pusaka pekihkan naga, maka dia akan mengurangi banyak masalah nantinya. Siapa tahu bukan saja dia harus menghadapi In Seng Hong, Jain Hui, dua bersaudara Sim dan Patian Sik, bahkan kemampuan Si Tong, Kong Cisi, Ho Apian serta Fang Kukian pun sangat tangguh. Masih ditambah empat padri siyaulim si dan dua tosubutong. Maka bila dianekat ingin beradu tenaga dengan mereka, besar kemungkinan justru dia sendiri yang bakal rugi. Maka sambil tertawa tergelak ujarnya, baiklah Patian Sik, jika kedatanganmu lantaran urusan si sastrawan gila, rasanya to'aya juga tak perlu banyak urusan denganmu. Maka dia pun berjalan menghampiri lelaki berbaju sutra itu. Diam-diam dia salurkan tenaga dalamnya sampai sepuluh bagian untuk bersiap melancarkan serangan mendadak. Belum lagi dia mengucapkan sesuatu, lelaki berbaju sutra itu sudah berdiri, menjura dalam-dalam seraya berkata, Saudara Ji, Cai He bernama Cho A. Giyok Tan, merupakan sahabat karib pemilik perkampungan hantu Sik Ye U Beng. Kini nasib. Sik Cheng Chu masih diliputi teka-teki, kedatanganku hanya ingin menengok keadaan sahabatku itu. Begitu Cho A. Giyok Tan memperkenalkan namanya, kembali semua orang yang hadir dibuat terperanjat, sebab orang ini bergelar Jansi Tai Hiap, pendekar sutra. Bukan saja merupakan seorang pedagang sutra yang kaya raya, dia pun suka membantu orang, luas pergaulannya dan tinggi ilmu silatnya. Pemilik perkampungan hantu Sik Ye U Beng memang jarang bergaul. Kalau dibilang punya sahabat karib, maka dia hanya memiliki Cho A. Giyok Tan seorang. Ketika Sik Ye U Beng tertimpa musibah, memang sudah sepantasnya bila Cho A. Giyok Tan datang menyelidiki kasus ini. Namun dalam pemikiran Jabunelui, dia tak ingin ketambahan satu orang yang justru bakal menjadi beban baginya di kemudian hari. Segera ujarnya, kedatangan Toa Yamu kali ini adalah untuk mendapatkan kitab pusaka pekihkan naga. Konon kitab itu tersimpan dalam perkampungan. Kau sebagai sahabat karib Sik Ye U Beng yang hingga kini nasibnya belum ketahuan, mungkin saja bakal menghalangi niatku ini. Jadi, lebih baik sambut dulu sebuah pukulanku. Dia berniat mengalahkan Cho A. Giyok Tan dalam satu gebrakan, agar sedini mungkin dia bisa menyingkirkan seorang musuh tangguh. Kalau memang begitu, Chai Hai akan mencoba kehebatan saudara Ji. Silakan menyerang sahut Cho A. Giyok Tan sambil tertawa. Hahaha, kalau begitu terimalah seranganku titik secepat kilat Ji Bunelui melemparkan kapaknya ke udara. Kapak yang memancarkan sinar kehitam-hitaman itu tidak langsung menyerang tubuh Cho A. Giyok Tan. Setelah berputar dulu satu lingkaran, senjata itu baru membabat ke belakang kepala lawan. Gerak serangan yang ia gunakan saat ini berbeda sekali dengan serangan yang digunakan untuk memukul mundur M6 jagoan dari siangpak tadi. Kekuatan serangan yang terkandung dalam sambaran kapaknya ini mungkin 10 kali lebih hebat, 10 kali lebih cepat dan 10 kali lebih dasyat. Para jago berseru tertahan, semua orang tidak mengira kalau Ji Bunelui bakal mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk melancarkan serangan ini. Siapapun tahu, kekuatan daya serangan ini mengerikan hati. Ditangkis dengan senjata apapun tentu akan hancur duluan. Cho A. Giyok Tan cuma tersenyum tawar, tiba-tiba dia ia lepaskan jubahnya, lalu dengan mengobat-abitkan jubah sutranya itu dia gulung datangnya senjata kapak lawan. Kembali para jago bersorak di dalam hati. Cho A. Giyok Tan memang luar biasa. Tak ada senjata lain yang lebih cocok daripada jubah sutra itu untuk membendung datangnya bacokan maut itu. Tak terlukiskan rasa kaget Ji Bunelui setelah dilihatnya gulungan jubah lawan berhasil mengisap kapak terbangnya. Dalam kagetnya, tangan kiri segera disodokan ke depan. Wes kapak itu langsung menerobos keluar dari lipatan baju lawan. Hanya saja tenaga sambarannya langsung punah hingga rontok ke tanah. Segera jago margaji ini menyambar kembali senjatanya. Sekalipun berhasil menangkap kembali senjatanya, tidak urung keringat dingin sempat bercucuran membasai jidat Ji Bunelui. Seandainya ia gagal menarik kembali senjatanya tadi, berarti dia sudah keok di tangan Cho A. Giyok Tan. Walau sekarang senjatanya berhasil merobek baju lawan, bagaimanapun dia tetap sudah kalah setengah jurus. Tentu saja sebagai orang yang besar gengsinya, Ji Bunelui tak ingin melancarkan serangan berikut. Sementara dia masih termangu, terdengar Cho A. Giyok Tan sudah berkata sambil tertawa, Saudara Ji, tenaga dalammu sungguh hebat. Nyaris cahai hai terluka di tanganmu. Untung baru jubahku saja yang robek. Kalau sampai nyawa ikut melayang, itu baru sial namanya. Sambil meletakkan jubahnya di meja, dia kembali ke tempat duduknya dan mulai meneguk arak lagi. Belum sempat Ji Bunelui berulah kembali, tiba-tiba terdengar seruan tertahan bergema memecah keheningan. Entah sejak kapan di atas sebuah meja kecil di sudut ruangan telah bertambah dengan seorang lelaki berbaju kasar. Orang itu sedang tertidur nyenyak di situ. Kapan dia masuk? Ternyata tak seorang pun tahu. Dengan mat mendelik Ji Bunelui segera bertanya kepada pemilik rumah makan, apakah dia pelayanmu? Kakek pemilik rumah makan mengawasinya sekejap, kemudian sahutnya sambil menggeleng, Hah? Bukan, bukan, aku tidak kenal. Aneh, sejak kapan orang ini masuk kemari seru ahok keheranan? Loh, loh ya, kata apun agak tergagap, orang itu sudah menenggak tiga poci arak, aku, dia minta kepadaku, tapi aku, aku belum memberinya, dia, dia mencuri arak kita. Mendengar perkataan itu, dengan membawa kapaknya, Ji Bunelui segera berjalan mendekatinya, lalu bentaknya nyaring, Hei, mau apa kau datang kemari? Dia mengulangi pertanyaan itu sampai tiga kali, suara yang nyaring membuat seluruh ruangan rumah makan bergetar keras. Tapi orang itu tidak menggulberis, mendusin pun tidak. Ia masih tidur dengan nyenyaknya. Sambil tertawa dingin Ji Bunelui mengayunkan kapaknya. Serangan itu menggunakan tenaga tiga bagian. Bila orang itu tidak menghindar, dapat dipastikan jiwanya bakal melayang. Tapi orang itu masih saja tidur sambil mendengkur, tampaknya dia segera akan tersambar oleh bacokan kapak itu. Ampuni jiwanya pekik Ji Inhui tak tahan. Tak usah khawatir, sahut Ji Bunelui sambil tertawa nyaring, aku hanya ingin mengiris sebelah telinganya. Orang itu belum juga berkutik. Mendadak, di saat metu kapak hampir menempel telinganya, orang itu menggeliat perlahan. Anehnya semua piring, mangkuk, cawan dan hidangan yang berada di atas meja telah meluncur ke udara dan langsung menyambar tubuh Ji Bunelui. Mimpi pun Ji Bunelui tak mengira kalau lawan akan menggunakan care semacam itu untuk menghadapinya. Cawan arak yang melayang tiba duluan langsung mengguyur badannya. Ji Bunelui meraung besar, dia tahan kapaknya secara mendadak, kemudian diayunkan untuk merontokkan semua cawan, piring, mangkuk dan sayuran yang mengancam tubuhnya. Sialan umpat Ji Bunelui lagi dengan penuh hamarah. Tidak kusangka hebat juga kepandaian silatmu. Sekali lagi kapaknya dibacokan ke depan, kali ini menggunakan tenaga sepuluh bagian dan sama sekali tak ada belas kasihan. Tahu kalau orang itu berkepandaian silat amat hebat, Jane Hui, In Seng Hang serta Cho A. Giyoktan tidak berniat memberi bantuan. Mereka hanya menonton sambil berpeluk tangan. Sungguh dasyat datangnya bacokan kapak itu. Tampaknya orang itu segera akan tertimpa nasib sial. Mendadak pandangan jadi kabur, orang itu sudah miringkan badan, duduk ke samping bangku. Namun tetap dalam kondisi tidur nyenyak. Dengan duduk di ujung bangku, otomatis keseimbangan jadi berat sebelah, maka bacokan kapak Ji Bunelui pun persis menghantam bangku itu. Diam-diam Ji Bunelui terkejut. Dia tahu, bila kapaknya sampai membacok bangku, bila pada waktu yang bersamaan orang itu melancarkan serangan balasan, mungkin terpaksa ia harus mundur dengan meninggalkan senjatanya tetap di bangku. Melihat pihak lawan masih tidur nyenyak, Ji Bunelui segera mengubah bacokan menjadi pukulan. Dia bermaksud menghajar bangku itu hingga terbelah jadi dua. Akan kulihat apakah kau masih bisa tidur terus pikirnya dalam hati. Siapa tahu kembali pandangan matis rasa kabur, tahu-tahu orang itu sudah berpindah ke bangku yang lain, tetap dalam keadaan tidur sambil mendengkur. Di sekeliling meja itu terdapat empat buah bangku panjang. Dengan terbelahnya sebuah, maka masih ada tiga buah bangku utuh. Ji Bunelui merasa terkejut bercampur gusar. Lagi-lagi dia mengayun kapaknya, tapi untuk kesekian kalinya orang itu sudah pindah lagi ke bangku yang lain. Kejar-mengejar pun berlangsung dengan serunya. Tatkala Ji Bunelui berhasil membelah bangku keempat, orang itu melejit ke atas meja dan lagi-lagi tidur mendengkur di situ. Saking gusarnya, otot hijau dijidat Ji Bunelui sampai menonjol keluar. Teriaknya penuh amarah, akan kulihat kau hendak kabur lagi kemana? Ayunan kapak membuat meja itu terbelah jadi dua bagian. Karena sudah kehabisan tempat untuk berbaring, terpaksa orang itu melompat berdiri, tapi matanya masih terpejam dan ia tetap tidur sambil mendengkur. Habis sudah kesabaran Ji Bunelui. Dengan menggunakan sebelas bagian tenaga dalamnya, dia lancarkan kembali serangan dengan ilmu sakti kapak terbangnya. Mendadak orang itu membuka mat celebar-lebar, sinar tajam memancar keluar dari balik matanya. Jelas dia tak berani memandang enteng datangnya serangan maut itu. Choa Gyoktan cukup tahu betapa lihainya serangan kapak itu, karena dia telah merasakannya sendiri tadi. Karena itu ia berteriak keras, hati-hati teman. Cepat gunakan bajumu untuk menahan serangan itu. Heng Seng Hang berteriak pula memperingatkan. Ketika kapak terbang itu hampir membacok tubuh orang tersebut, mendadak ia menjatuhkan badan telentang ke belakang. Tindakan yang ia lakukan sama sekali di luar dugaan orang tapi senjata kapak itu seperti bernyawa, tiba-tiba saja gerakannya menukik ke bawah dan langsung membabat lambung orang. Setelah menjatuhkan diri telentang, kembali orang itu mengeluarkan jurus serangan aneh. Ketika kapak lawan mengancam lambungnya, tiba-tiba dia angkat kedua kakinya lalu menendang kuat-kuat ke arah senjata itu. Padahal waktu itu kapak terbang sedang meluncur datang dengan kecepatan tinggi, bahkan sambil berpusing kencang. Dihadapi dengan tangan mungkin masih ada harapan. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapinya dengan tendangan kaki? Ketika menjejakan kakinya, semua orang baru dapat melihat bahwa dia tidak mengenakan sepatu. Dengan ibu jari kedua kakinya dia sodok pelan punggung kapak yang sedang meluncur tiba. Duuk tau-tau kapak terbang itu kehilangan titik irah dan kini malah berbalik meluncur ke tubuh Jibun Lui. Gerakan serangan yang digunakan orang itu memang sangat berbahaya dan menyerempet maut. Bukan pekerjaan gampang untuk mengalihkan sasaran dari sebuah benda yang sedang berpusing, kecuali dia dapat menghantam titik inti gerak titik pusingan itu. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kung fu yang dimiliki orang itu memang luar biasa. Tampaknya Jibun Lui tau kelihayaan lawan. Dia mengayun tangan menangkap kembali senjata kapaknya. Baru saja dia akan melancarkan serangan susulan, orang itu sudah berjumpalitan dan bangkit berdiri, berdiri persis di hadapan Jibun Lui. Satu ingatan tiba-tiba melintas dalam benak Jien Hui. Dia seperti teringat seorang tokoh dunia persilatan yang sangat lihai. Tiba-tiba orang itu membuka mulutnya, lalu wa'ar tanda seru dia semburkan arak ke tubuh lawan. Bagaikan hujan grimis yang menyelimut di angkasa, semburan arak itu meluncur ke tubuh Jibun Lui dengan kecepatan bagaikan halilintar. Jibun Lui tertegun. Masih untung dia bukan orang yang gampang panik bila bertemu ancaman bahaya. Kapaknya segera diputar sedemikian rupa membentuk satu lapis jaring. Pertahanan yang segera membendung seluruh semburan arak itu. Selesai menyemburkan araknya tadi, orang itu tidak mendesak lebih jauh, sebaliknya Jibun Lui yang sadar kalau pihak lawan bukan manusia sembarangan, segera menyimpan kembali kapaknya. Saat itulah dia baru menjumpai pakaiannya telah bertambah beberapa titik lubang kecil akibat semburan arak tadi. Bisa dibayangkan apa jadinya bila semburan itu menghajar tubuhnya? Wah, seru orang itu kemudian, setelah tumpah, rasanya aku jadi lebih sadar. Kemudian sambil melotot Jibun Lui, lanjutnya, Hei, siapa kau? Kenapa suka membunuh orang sembarangan? Kau mengerti hukum tidak? Jibun Lui tidak menyangka kalau orang itu menyebut soal hukum. Mendadak seperti teringat akan seseorang, serunya, jadi kau adalah Mendadak keempat orang Tauto itu, Hoa Pian, Fang Kukian, Kong Cisi dan Si Tong, bangkit berdiri secara diam-diam lalu berusaha mengeluyur pergi dari pintu gerbang rumah makan. Ei, tunggu sebentar kembali orang itu berteriak, sebuah tendangan pada sebuah guci arak membuat benda itu langsung meluncur ke arah pintu gerbang. Bela Aam diiringi suara keras, guci itu menghantam pintu, membuat pintu yang semula sudah terbuka kini menutup kembali. Pucat pias wajah si Tong dan kawan-kawan saking terkejutnya. Tapi Jibun Lui semakin yakin siapa gerangan orang itu. Serunya sambil tertawa terbahak-bahak, hahaha. Rupanya Tua Wibing, si pengejar nyawa, yang telah datang. Tak heran kalau kapak terbangku melempam di ujung kakimu. Sementara itu Jibun Lui telah berkata pula sambil tertawa, konon empat opas dunia persilatan masing-masing memiliki kepandayan andalan yang berbeda, tapi hampir semuanya tangguh dan hebat. Tua Wibing Ciam Pua sangat mahir dalam. Semburan arak, ilmu meringankan tubuh serta ilmu kaki. Konon kehebatannya tiada duanya di kolong langit. Oh rupanya Ciam Pua pengejar nyawa, sahut iseng hanggirang. Berkat bantuan Ciam Pua yang berulang kali tahun lalu, aku seng hanggirang belum sempat mengecapkan terima kasih kepadamu. Ternyata orang ini adalah satu di antara empat opas yang amat termashur dalam dunia persilatan, Tua Wibing. Empat opas terdiri dari Leng Hiat, Si Darah Dingin, Tua Wibing, Si Pengejar Nyawa, Tiat Jiu, Si Tangan Besi, Serta Put Ching, Si Tanpa Perasaan. Dari keempat orang opas ini, usia Si Darah Dingin paling muda. Pengenalan tentang jago yang satu ini telah diceritakan pada bab pertama. Si Pengejar Nyawa sangat mahir dalam ilmu permainan kaki. Lantaran sepasang kakinya hebat, otomatis ilmu meringankan tubuhnya juga luar biasa. Kegemarannya yang paling utama adalah minum arak, tapi arak justru telah menyelamatkan jiwanya beberapa kali. Si Pengejar Nyawa pernah menyelamatkan putri kesayangan dari Pak Siasi Benteng Utama Chiu Pak Chu yang dijuluki Sian Chuli Hiap, pendekar bidadari, Pek Sin Ji. Cukup dengan satu jurus dia telah merobohkan Ed Kiam Tohmiya, pedang sakti pencabut nyawa, si Kok Ching, membunuh Bui Sian Seng serta membantai Bute Kong Chu yang namanya sempat menggetarkan sungai Telaga. Ketika berusaha membunuh Bute Kong Chu yang liai, berkat semburan arak yang memecahkan perhatian lawannya itulah dia berhasil mengatasi kehebatan lawan. Maka tak heran kalau dikatakan bahwa arak telah sering menyelamatkan jiwanya. Dalam mengungkap berbagai kasus pembunuhan, si Pengejar Nyawa tak pernah gagal. Betapa ganasnya perampok atau pembunuh, akhirnya mereka tetap kok di tangannya. Lantaran itu orang memanggilnya si Pengejar Nyawa. Tapi karena ilmu kakinya sangat hebat, ada juga yang memanggilnya Sin Tui Tui Bing, kaki sakti Pengejar Nyawa. Mengenai siapa nama aslinya, tak seorang pun yang tahu jelas. Terdengar si Pengejar Nyawa menyahut sambil tertawa, Ya, aku memang si Pengejar Nyawa. Apa Ciu Siacu baik-baik saja? Dia sangat baik, terima kasih atas perhatian Ciam Pua, sahut I Seng Hong dengan sangat hormat. Bu Ampua Seng Hong bersama adik Misan Jain Hui menyampaikan salam kepada Ciam Pua. Ah ah ah, Ciam Pua apaan si Pengejar Nyawa tertawa tergelak. Usiaku hanya sedikit lebih tua darimu. Lebih baik panggil to aku saja. Tapi, tapi mana boleh begitu. Sementara itu Fang Kukian, Ho Apian, Kong Cisi serta si Tong hanya berdiri dengan wajah pucat pasi. Untuk sesaat mereka tak tahu apa yang mesti dilakukan. Kepada orang-orang itu si Pengejar Nyawa segera berkata sambil tertawa, Sebetulnya orang yang sedang mengejar kalian bukan aku, tetapi si tangan besi. Aku tak ingin mencampuri urusan orang lain, karena bila aku membantu menangkap kalian, dia malah tak senang hati. Bila aku beritahu kepadanya pun belum tentu dia akan terima kabarku dengan senang. Maka kalian tak usah khawatir, aku tak berakal menangkap kalian. Tapi ingat, cepat atau lambat kalian pasti bakal ditangkap olehnya. Oh ya, bukankah kamu semua mau berkunjung ke perkampungan hantu? Kedatanganku pun untuk mengusut kasus pembunuhan di perkampungan itu. Jadi sebetulnya tak ada sangkut prautnya dengan kalian. Jangan khawatir, aku selalu pegang janji dan kalian boleh berlegah hati. Jantung yang semula sudah mau copot rasanya, kontan jadi amat lega sehabis mendengar janji itu. Si Tong berempat langsung menghembuskan napas lega. Dalam pada itu semangat Jibunelui sudah surut setengahnya. Sehabis melihat situasi di depan mata, ia sadar. Kepandayan silat yang dimiliki si pengejar nyawa masih jauh di atasnya, sedang kepandayan yang dimiliki In Senghang serta Choa Gyoktan tidak gampang dikalahkan secara mudah. Apalagi masih ada Patian Sik, dua bersaudara tangan buntung serta Jain Hui. Belum lagi empat paderi dari Siaulim ditambah dua tosu dari Butong, jelas semua jago itu bukan jagoan sembarangan. Maka untuk sesaat dia pun tidak banyak bicara. Terdengar si pengejar nyawa menegur In Senghang sambil tertawa, Hei, mau apa kalian sepasang sejoli mendatangi perkampungan hantu? Membekuk setan sahut In Senghang sambil tertawa. Membekuk setan kening si pengejar nyawa berkerut. Kencang. Jain Hui turut tertawa, selanya, sejak Piawoko diangkat menjadi lem cececu, lantaran pengetahuan dan pengalamannya di dunia persilatan masih cetek, maka kami sengaja berkelana untuk menambah pengalaman. Benar, sambung In Senghang pula, suatu hari kami dengar di perkampungan hantu terdapat banyak setan gentayangan. Aku pun berpikir, mana mungkin ada setan gentayangan? Paling orang yang menyaruh jadi setan maka aku datang kemari dan ingin membekuknya. To'ako, kau mesti memberi petunjuk. Biar cuma setan gadungan, tidak gampang untuk membekuk setan macam begini, kata si pengejar nyawa sambil tertawa. Kemudian sambil berpaling ke arah para jago, lanjutnya dengan lantang, tiga tahun berselang, semua penghuni perkampungan hantu mati di bantai orang. Konon wajah ketua perkampungan hancur membusuk karena keracunan hingga tak dikenali lagi. Katanya dia tewas dibunuh musuh tangguh. Menurut laporan orang-orang yang menggotong jenazahnya, harta kekayaan perkampungan masih utuh, maka para perampok dan pencoleng berbondong-bondong datang. Menyatroni. Sayang satu per satu mereka mati secara mengerikan. Bahkan konon soat CCMOK ikut jadi korban. Ketika mendengar sampai di sini, tujuh jakcan penuntut balas merasa badannya gemetar keras, sebab bagaimanapun juga soat CCMOK adalah bekas saudara seperguruan mereka. Tampak si pengejar nyawa memandang sekejap sekeliling uangan, kemudian lanjutnya, sejak peristiwa itu, para pencari harta berubah jadi orang yang hilang kabar beritanya. Semakin banyak yang datang semakin banyak pula yang hilang, sampai akhirnya Sipkot Tuihun Jiukok Cikengkok Sian Seng datang kemari untuk mengusut hilangnya soat CCMOK. Bersama si tongkat besi angsu Sian Seng empat paderi dari Siaulim Si dan tiga tosu dari Butongpei, mereka datang menyatroni perkampungan hantu. Sayang dari sekian banyak jago yang masuk ke dalam perkampungan, hanya senyuman pengejar Sukmaye Ubun Siu seorang yang berhasil meloloskan diri dalam keadaan terluka parah. Sepuluh jari tangannya dipapas orang, otaknya juga jadi sinting. Tiap hari kerjanya hanya berteriak-teriak, tapi semua ucapannya hanya berkisar soal setan dan hantu. Ketika berbicara sampai di sini, semua tokoh yang merasa ada sangkut lautnya dengan peristiwa ini, seperti tujuh jagoan penutut balas, perhatian Sik, empat paderi dari Siaulim Si, dua tosu dari Butong, Choa Gyoktan sebagai sahabat karib Sik Yeu Beng dan In Seng Hang serta Jain Hwi yang datang karena rasa ingin tahunya, sama-sama memusatkan perhatiannya buat mendengarkan penjelasan lebih jauh. Badai salju titik masih turun dengan derasnya di luar rumah makan, angin kencang yang menderu-deru seakan mendemonstrasikan kekuatan, berusaha mencegah si pengejar nyawa bertutur lebih jauh. Sesudah berhenti sejenak untuk tarik napas, kembali si pengejar nyawa berkata lebih jauh, dalam gilanya, Yeu Bun Siu Sian Seng sering mengoceh tentang sebuah kitab pusaka ilmu silat yang disebut sebagai kitab pusaka pekihkan naga. Konon di dalam kitab pusaka itu tercakup ilmu tenaga dalam, ilmu pedang, ilmu jari, ilmu golok, ilmu meringankan tubuh, ilmu emgi dan ilmu seruling. Tujuh macam kepandayan hebat. Menyinggung soal kitab pusaka itu, Hoa Pian, Fang Kukian, Kong Cisi dan Sitong segera memusatkan perhatian untuk mendengarkan. Bahkan Jibun Lui serta dua bersaudara penggaet dan pencabut nyawa pun turut pasang telinga baik-baik. Kitab pusaka pekihkan naga merupakan hasil karya seorang tokoh sakti dunia persilatan pada 500 tahun lalu. Siapa yang bisa memperoleh kitab itu, dialah yang akan menjadi jagoan tanpa tandingan. Aku dengar sudah hampir 300 tahun lamanya kitab pusaka itu tak pernah muncul lagi dalam dunia persilatan. Entah bagaimana bisa muncul di perkampungan hantu. Ketika berita ini tersiar luas, maka gemparlah seluruh sungai telaga. Yang percaya dengan kabar ini segera berbondong-bondong datang kemari untuk mencari pusaka itu. Kasus pembunuhan banyak terjadi di sepanjang perjalanan ke sini. Rupanya banyak orang takut kedahuluan sehingga berusaha membungkam saingannya secepat mungkin. Sayang semua orang yang masuk ke dalam perkampungan hantu ternyata tak satu pun yang muncul kembali. Konon sudah hampir 5-600 orang yang hilang di perkampungan itu. Tokoh kenamaan pun sudah ada 300-an orang, tapi semuanya bagaikan di telan bumi. Gara-gara kasus inilah aku, si pengejar nyawa mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan. Semisal penghuni perkampungan hantu benar-benar adalah sekawanan setan iblis, kawanan setan itu sudah keterlaluan. Sudah waktunya bagi kita untuk mengatasi semua kejadian berdarah ini. Jauh-jauh dari wilayah Kuangtong tujuanku kemaripun demi kitab pusaka itu, kata Jibunelui dengan suara dalam saudara pengejar nyawa, silakan kau usut pembunuhan berdarah itu, sementara aku tetap akan mencari kitab pusaka itu dan tetap akan membunuh orang itu. Bicara sampai di sini dia melotot sekejap ke arah dua bersaudara Sim dan Hoapian berempat. Sim Chiu tertawa dingin. Memangnya gampang membunuh orang ejeknya. Ya, jangan-jangan kau tak mampu untuk melakukannya, Sim Chiu menimpali. Aku lihat orang ini cuma pandai omong besar, kembali Sim Chiu berkata. Padahal belum tentu kungfunya hebat lanjut Sim Chiu. Sebenarnya maksud kedatangan Fang Kukian berempat ke wilayah Xiang Qiang ini tak lain untuk mendapatkan kitab pusaka pekihkan naga. Pikir mereka, asal bisa melatih sejenis kungfu yang hebat, maka mereka tak usah khawatir lagi dengan empat opas. Dan kini, setelah melihat tujuan kedatangan Ji Bunelui maupun dua bersaudara Sim juga demi kitab pusaka itu, dalam hati mereka sangat berharap agar orang-orang itu bertarung duluan, dengan begitu mereka baru mendapat kesempatan untuk memperoleh kitab itu. Siapa sangka pada saat itulah Choa Gyoktan telah bangkit dan ujarnya sambil tertawa, saudara pengejar nyawa, saudara Ji, dua bersaudara Sim. Kalau memang begitu, mengapa kita tidak bersepakat untuk bekerjasama dan berbarengan masuk ke perkampungan hantu untuk melakukan penyelidikan? In Seng Hang turut berdiri, katanya pula sambil tertawa, perkataan Choa Sian Seng sangat tepat. Lebih baik kita masuk ke perkampungan hantu bersama-sama. Mari kita buktikan, apa benar ada kitab pusaka pekihkan naga di situ. Sekarang kita tak perlu gontok-gontokkan dulu. Jelas tujuan pemuda itu adalah untuk mengingatkan semua orang bahwa kabar tentang kitab pusaka pekihkan naga belum tentu benar. Jadi tidak seharusnya mereka ribut duluan sebelum membuktikan kalau benda mestika itu benar-benar berwujud dan ada. Ji Bu Nelui saling tukar pandang sekejap dengan dua bersaudara Sim. Mereka anggap perkataan itu sangat masuk. Akal, maka masing-masing saling menahan amarah. Tinggal Kong Cisi berempat yang diam-diam kecewa, kecewa karena gagal mengadu domba saingannya. Bagaimana kalau sekarang juga kita berangkat ke perkampungan hantu usul si pengejar nyawa sambil tertawa getir? Baik serintak para jago menyatakan setuju. Lotiasi pemilik rumah makan segera berkata, To'aya sekalian, semua parahu penyeberang di Dermaga Hang Lim telah pergi, sementara lapisan salju di Siaulian Huanul belum mengeras. Kalau ingin menyeberangi sungai, lebih baik tunggulah sampai lapisan salju mengeras. Lotia tak usah khawatir, selasi pengejar nyawa sambil lertawa, kalau menyeberangi sungai yang begitu kecil saja tak sanggup, buat apa kami mendatangi perkampungan hantu? Jibunelui turut tertawa terbahak-bahak, serunya pula, Lotia, semua barang yang pecah dan rusak dalam kedaimu termasuk semua hidangan dan arak, biar aku yang bayar. Ini, cukup tidak? Sambil berkata dia ambil keluar segebung goampo dan dilemparkan kehadapan Lotia. Kontan saja pemilik rumah makan itu berseri kegirangan, serunya berulang kali, cukup. Cukup, malah lebih. Mendadak paras mukanya berubah hebat. Ternyata ada orang menggedor pintu dengan kerasnya dari luar rumah makan. Dengusan napas yang terdengar di luar sana terdengar jauh lebih menyeramkan dan mengerikan ketimbang terpaan badai salju, bahkan seperti suara rintihan seseorang menjelang ajalnya. Titik. B.U.K. Pintu. Buka. Pintu. Setanya datang lagi, setanya datang lagi pekek Lotia. Si pemilik rumah makan dengan napas tersengal. Sementara semua orang bersiap menghadapi hal yang tak diinginkan, si pengejar nyawa sudah melesat ke depan, menjejak pintu ruangan hingga terbuka dan melejit keluar. Begitu pintu terbuka lebar, salju dan angin pun menerpa masuk ke ruangan dengan hebatnya. Selembar kain putih besar ternyata sudah terpanjang di muka pintu, di atas kain terpampang beberapa huruf yang berbunyi. Bila memasuki perkampungan hantu, selamanya tak akan balik ke rumah. Selain kain putih dengan beberapa tulisan darah itu, tampak sesosok tubuh manusia tergantung pula di depan pintu. Orang itu digantung dengan seutas tali. Kematiannya amat mengenaskan, lidahnya tampak menjulur keluar, sepasang matanya melotot besar, mulutnya penuh berlepotan darah. Tidak nampak bekas luka di sekujur badannya. Orang itu mati lantaran digantung. Si pengejar nyawa segera melejit ke udara, dengan dua jari tangannya pengganti gunting, dia potong tali gantungan itu hingga putus. Ketika tubuh orang itu direbahkan di lantai, semua orang pun merasa terkesiap. Ternyata orang itu tak lain adalah Siang Butian. Mengapa Siang Butian balik lagi setelah berlalu tadi? Kenapa ia bisa mati tergantung di sini? Kenapa kehadiran Siang Butian di depan pintu sama sekali tak dirasakan para jago yang ada di dalam ruangan? Andai kata tubuh Siang Butian tidak membentur pintu karena hembusan badai salju, mungkin hingga sekarang pun tak ada yang sadar akan kehadirannya. Lalu siapa pula yang berteriak buka pintu dengan suaranya yang aneh? Lidah Siang Butian menjulur keluar panjang sekali, matanya memancarkan rasa ketakutan yang luar biasa seakan dia ingin memberitahu kepada semua orang tentang sesuatu. Tapi kini dia sudah mati. Tentu saja orang hidup tak akan bisa menangkap suara perkataan orang mati. Siapa pula yang menulis surat peringatan di kain putih itu? Siapa yang mengikat kain putih itu di depan pintu? Padahal dalam ruangan rumah makan itu hadir begitu banyak jago tangguh, mengapa tak seorang pun di antara mereka yang merasakan atau mengetahui hal ini? Perbuatan manusia kah? Atau jangan-jangan memang hasil karya setan? Ada setan, ada setan pekek apun dengan ada ketakutan setengah mati. Selapis bayangan hitam serasa menyelimuti raut muka setiap orang. Sambil tertawa kaku Coa Gioctan berkata kembali, Jangan bicara ngawur. Mana ada setan di dunia ini? Biarpun benar-benar ada setan, aku pun tetap akan ke situ mendadak patian sik berseru dengan wajah serius. Belum selesai bicara ia sudah menerjang keluar dari ruangan dengan kecepatan bagaikan petir. Dalam sekejap matah, tinggal sebuah titik hitam yang nampak di kejauhan sana. Jangan gegabah pekek si pengejar nyawa dengan kening berkerut. Ciam puat pengejar nyawa seru ing seng hang sambil berbangkit. Aha, bukan. To'ako, jangan biarkan pasian seng pergi seorang diri. Ayo kita segera menyusulnya beramai-ramai. Bagus, tepat seperti yang kuharapkan sambung jibun lwi lantang. Dia khawatir kita pusaka pekek kan naga jatuh ke tangan orang lain. Siapa tahu tiba-tiba, wes, wes dua kali desingan angin tajam berkelebat lewat dari sisi tubuhnya, dua bersaudara sim sudah menyusul keluar duluan. Tentu saja jibun lwi tidak tinggal diam. Segera dah menyusul dari belakang. Maka semua jago yang lain pun ikut membuntuti di belakangnya. Melihat itu si pengejar nyawa hanya bisa menghela nafas panjang. Kawanan jago silat itu berjumlah 25 orang. Mereka bergerak cepat menuju ke perkampungan hantu dengan menelusuri permukaan salju yang putih. Patian Sik bergerak memimpin paling depan, dengan ilmu meringankan tubuhnya yang tangguh dia hanya nampak seperti titik hitam di kejauhan sana. Dua bersaudara sim berangkat selangkah duluan, namun jibun lwi yang mengejar dengan mengerahkan tenaga dalamnya hanya ketinggalan lima langkah di belakang kedua orang itu. In Seng Hong dan Jain Hui menyusul di belakang jibun lwi, sedang Choa Gyoktan mengintil di belakang In Seng Hong. Empat padri dari Siaolin Bia dan dua orang Tosu dari Bu. Tong Pei menyusul di belakang Choa Gyoktan. Tujuh jagoan penuntut balas berada di belakang empat padri, sementara si Tong Hoa Pian, Fang Kukian dan Kong Cisi berada di belakang sendiri dikuntit ketat oleh si pengejar nyawa. Biarpun saat itu badai salju sedang turun dengan hebatnya, kekuatan alam ini sama sekali tidak mempengaruhi kawanan jago itu untuk bergerak cepat. Di tengah terpaan bunga salju yang deras, mendadak si pengejar nyawa tertawa terbahak-bahak. Dengan satu kecepatan yang ibar biasa ia menerjang terpaan angin utara dan melampaui Hoa Pian berempat, kemudian dia melewati juga tujuh jagoan penuntut balas, empat padri dari Siaolin dan dua Tosu dari Buto. Ketika Choa Gyoktan melihat dirinya bakal tersusul, segera dia tarik napas dan lari dengan terlebih kencang lagi. Dalam sekejap mati mereka berdua sudah berhasil melewati In Seng Hang dan Jane Hui. Dasar anak muda yang berdarah panas, melihat diri mereka dilampaui orang, lekas mereka menghimpun tenaga dalam dan melesat lebih cepat. Tak lama kemudian kedua orang anak muda ini pun berhasil lari bersanding dengan Choa Gyoktan. Sementara itu Jibun Lui juga telah menghimpun tenaga murninya. Walaupun ilmu meringankan tubuhnya tidak seberapa hebat, namun karena tenaga dalamnya sempurna maka makin lama berlari semakin menguntungkan bagi posisinya. Tiba-tiba ia melepas jubah panjangnya dan diikatkan di pinggang, kemudian sambil berteriak nyaring ia melesat lebih cepat ke depan. Akhirnya dia berhasil menyusul Sim bersaudara. Baru saja Jibun Lui merasa gembira, mendadak desingan angin bergema datang, tahu-tahu seseorang sudah melewati atas kepalanya dan melesat beberapa kaki di depannya. Ia tertegun. Ternyata si pengejar nyawa telah meninggalkan dirinya dua kaki di belakang. Tak terlukiskan rasa mendongkol Jibun Lui. Baru saja akan menyusul, kembali terdengar suara langkah kaki bergema dari belakang, ternyata In Seng Hang sudah menyusul dari sisi kiri dan Jain Hui menyusul dari sisi kanan. Selangkah di belakang mereka kelihatan Cho A. Gioh Tan menyusul sembari tersenyum, sedang dua bersaudara Sim ada di belakang Cho A. Gioh Tan. Diam-diam Jibun Lui terkesiap, pikirnya, ah ah ah, tak disangka jagoan hebat bukan hanya aku seorang. Segera pula dia mengerahkan tenaga dalam dan lari bersanding Ninseng Hang dan Jain Hui. Perlombaan lari pun berlangsung semakin seru. In Seng Hang yang hebat dalam hal ilmu pedang dan ilmu meringankan tubuh, Jibun Lui yang hebat dalam tenaga murni serta Jain Hui yang unggul dalam ilmu meringankan tubuh, ternyata lari berjajar secara seimbang. Cho A. Gioh Tan meski hebat ilmu silatnya dan sempurna tenaga dalamnya, ternyata dia masih setingkat di bawah Jibun Lui. Karenanya dia ketinggalan satu langkah di belakang. Ilmu meringankan tubuh Sim bersaudara masih kalah dari In Seng Hang. Bicara soal tenaga dalam, mereka pun belum mampu mengungguli Jibun Lui serta Cho A. Gioh Tan. Maka mereka selangkah tertinggal di belakang. Begitu si pengejar nyawa mengerahkan kepandainya untuk meluncur, tampak salju putih beterbangan kian kemari. Bagaikan awan yang berkejaran di angkasa dia tinggalkan kawanan jago lain jauh di belakang. Tapi ilmu gerakan tubuh yang dimiliki patian sik memang hebat. Lagi pula dia pun bergerak duluan. Maka selisih jaraknya dengan si pengejar nyawa hampir mencapai puluhan kaki. Baru saja pengejar nyawa hendak menghimpun hawa murninya untuk menyusul ke depan, tiba-tiba terasa badai salju turun semakin kencang. Di balik salju lebat terasa pula hembusan angin utara yang dasyat, membuat pemandangan. Dalam radius 1-2 kaki segera terselubung oleh lapisan salju hingga tak dapat melihat apapun. Pada saat itulah dari arah depan bergema suara bentakan gusar disusul suara dengusan tertahan. Si pengejar nyawa terkesiap. Ia sadar mereka telah melakukan kesalahan fatal. Dengan melakukan kejar-mengejar semacam ini, sama artinya mereka telah mengendorkan pertahanan di bagian depan dan belakang. Padahal bila ditinjau dari kematian siang butian yang tergantung di depan pintu tadi, jelas ada orang ingin mencari keuntungan di air keruh. Dengan berpencar, bukankah sama artinya mereka sudah terjebak oleh siasat lawan? Segera teriaknya dengan suara lantang cuy sekalian, harap hati-hati. Perlambat gerak lari, musuh yang mulai menyerang. Sembari berteriak, diam-diam dia membuat persiapan sambil melesat ke depan. Mendadak kakinya seperti menginjak seseorang. Terdengar orang itu merintih pelan sambil mencengkeram kakinya. Si pengejar nyawa segera mengenali suara rintihan itu berasal dari patian sik. Kembali teriaknya, ini aku, bagaimana keadaanmu? Di tengah hembusan angin utara yang kencang, tampak patian sik tergeletak di atas permukaan salju. Darah segar telah mengenang di atas tanah, membuat salju yang semula putih kini berubah jadi merah. Menyusul kemudian tampak patian sik berusaha meronta bangun sambil serunya terbata-bata. Pung, punggungku, ada orang menyerang dengan senjata rahasia. Cepat si pengejar nyawa membalikan badannya. Benar juga, di atas punggungnya terdapat tiga buah lubang kecil. Darah segar mengucur dari luka itu, tapi tak nampak ada senjata rahasia yang menancap di situ. Waktu itu Jibunelui, In Senghang dan Jain Hui telah menyusul tiba. Mereka bertiga mencoba memeriksa sekeliling tempat itu, namun selain lapisan salju yang membentang. Hingga ujung langit, tak sesosok bayangan manusia pun yang nampak. Maknya umpat Jibunelui sambil berkoar-koar. Kalau berani jangan berlagak macam setan. Lekas menggelinding keluar, to'aya akan memberi hajaran yang setimpal untukmu. Suaranya keras hingga mendengung sampai di kejauhan, namun tiada tanggapan. Sik pengejar nyawa melihat darah yang mengucur keluar dari luka patian Sik masih mengalir sangat deras, bahkan darah yang berceceran makin lama warnanya makin hitam. Diam-diam ia terkesiap, segera tegurnya, saudara tian Sik, kau sudah mencabut keluar senjata rahasianya. Kondisi badan patian Sik makin lama semakin melemah, sorot matanya mulai buram tak bersinar. Dicabut. B. Belum, aku dapat merasakan, benda itu seperti berada di, di dalam tubuhku. Lekas Jain Hui mengeluarkan obat luka, kemudian dibubuhkan ke luka di punggung patian Sik. Sementara itu Choa Gyoktan yang menyusul tiba dan melihat luka telah berubah semu hijau, ia sadar bahwa gelagat tidak menguntungkan. Maka tanyanya, saudara tian Sik, kau terkena senjata rahasia apa? Apakah senjata rahasianya sudah dicabut orang? Siapa yang merukaimu? Paras muka patian Sik makin lama semakin bertambah pucat, sahutnya lirih, aku, aku tidak tahu. Ketika angin berhembus kencang, aku, aku merasa ada orang meniupkan udara dingin di, di belakang tengkuku, aku, aku membalikan badan ingin mi, menawan orang itu, tapi, tapi tak ada siapa-siapa. Kemudian aku, aku merasa punggungku kaku dan, aku pun roboh. Senjata rahasia itu, tak ada yang mencabutnya, aku, aku hanya merasa benda itu se, seakan sudah menyusup ke dalam tu, tubuhku. Suaranya makin lama semakin perlahan, makin lirih, makin lemah. Dua bersaudara sim yang kebetulan baru tiba kontan berubah hebat paras mukanya, sebab mereka masih dapat membayangkan betapa hebatnya ilmu silat yang dimiliki patian Sik, ketika membunuh si naga pertama dari lima naga dengan ilmu mengisapnya. Tapi sekarang siapa sangka dia sudah roboh terkapar dalam keadaan luka parah tanpa tahu siapa yang membokongnya. Ketika mencoba untuk memeriksa luka, mereka sadar benda yang melukai patian Sik sudah pasti bukan benda sebangsa jarum. Ada sejenis senjata rahasia yang bisa masuk ke tubuh manusia dengan mengikuti aliran darah. Benda semacam itukah yang telah bersarang di tubuhnya? Mendadak dari pucat pias paras patian Sik berubah jadi hijau gelap. Sambil melompat bangun dia mulai merobek jubah hitam yang dikenakannya hingga robek berkeping-keping. Hancuran kain beterbangan diterpa badai salju. Satu putih satu hitam, sebuah perpaduan warna yang amat memilukan hati. Dengan suara parau menyeramkan patian Sik berteriak keras, serunya sambil menuding kawanan jago itu, Setan. Setan. Kalian akan pergi bersamaku, hehehe, hehehe, setan. Setan rambutnya sudah awut-awutan, terurai ke belakang punggung, matanya merah berapi, darah segar belepotan di ujung mulutnya. Mimik mukanya saat ini memang sangat menyeramkan, tak ubahnya seperti setan iblis. Untuk sesaat tak seorang pun berani maju mendekat. Ketika selesai mengucapkan kata terakhir, mendadak patian Sik menjerit melengking, darah kental bercucuran dari ujung mulutnya. Bukan darah berwarna merah, tapi darah kental berwarna hitam pekat. Ketika si pengejar nyawa maju mendekat sambil memeriksa dingus napasnya, segera diketahui patian Sik sudah putus nyawa. Tewas dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Sementara itu para jago sudah berkumpul di sana. Menyaksikan kematian patian Sik yang mengerikan itu. Diam-diam semua orang merasa bergidik. Mereka tak tahu kapan giliran mereka akan tiba. Malam semakin kelam, kegelapan sudah mulai mencekam seluruh jagad. Pengejar nyawa mengawasi mayat patian Sik sambil menundukkan kepala dan termenung. Cho A. Gyok Tan tidak banyak bicara, sementara Jane Hoi yang ketakutan sedang dihibur oleh Nseng Hong. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar lagi jeritan ngeri yang memilukan berkumandang datang dari arah belakang sana. Aduh celaka pekek si pengejar nyawa dengan wajah berubah. Keempat padri dari Siow Limbe dan dua tosu dari Butong Pei segera melesat ke udara dan meluncur ke arah sumber jeritan itu, sedang si pengejar nyawa segera melintas di atas kepala para jago bagai anak panah terlepas dari busurnya. Sambil berlari ia berteriak, Saudara Ji, Saudara Cho A., In Lote, kita tak boleh berpencar. Segera berangkat dalam satu rombongan. Nseng Hong beramai tentu saja tak berani berjalan kelewat cepat lagi. Setiap orang selisih jarak tak sampai tiga depa, dengan Nseng Hong berada paling depan dan Cho A. Gyok Tan paling belakang. Lebih dua puluh kaki perjalanan ditempuh, satu pemandangan mengerikan kembali terbentang di depan mata. Gumpalan darah bercampur salju berceceran di mana-mana. Tampak tujuh jagoan penuntut balas dengan senjata terhunus membuat satu lingkaran mengelilingi si pengejar nyawa. Waktu itu si pengejar nyawa sedang berjongkok memeriksa tubuh seseorang yang terkapar di tanah, gumpalan darah ternyata berasal dari tubuh orang itu. Orang yang terkapar di atas permukaan salju itu masih menggenggam senjata ruyung tiga ruasnya. Dia tak lain adalah si Tau. Tapi apa yang menyebabkan kematiannya? Dan kemana perginya Kong Cisi, Fang Kukian serta Ho Apian? Terdengar salah satu di antara tujuh jagoan penuntut balas yang bersenjata gurdi besi berkata, Kepandaian silat kami cetek, tak mampu menyusul kalian. Sementara keempat orang Tauto ini jauh ketinggalan di belakang kami, kemudian kami pun tiba-tiba mendengar jeritan ngeri. Ketika balik kemari. Ketika tiba di sini, kami telah menyaksikan pemandangan seperti ini, sambung lelaki yang bersenjatakan tombak emas. Sementara ketiga orang Tauto yang lain tak nampak batang hidungnya, kemudian kalian pun tiba di sini. Seharusnya kendati ketiga orang Tauto itu takut setan, mustahil mereka akan meninggalkan jenazah rekannya begitu saja. Apalagi kami balik ke sini dengan kecepatan tinggi. Seharusnya kami masih sempat melihat mereka semua, sambung pelarkan yang lain. Ya, tapi mereka seakan lenyap begitu saja. Menguap ke udara lelaki bersenjata palu berantai menambahkan. Badai salju masih meraung-raung menerpa permukaan tanah. Di tengah kegelapan malam, suara itu seakan rintihan dan jeritan beribu sosok sukna gentayangan yang berasal dari neraka, membuat paras muka semua orang jadi pucat kehijauan. Mereka bergidik dengan suasana itu. Terdengar lelaki yang bersenjata boan koan pik berkata dengan suara gemetar, Benar, ketika kami balik kemari, lamat-lamat seperti mendengar ketiga, ketiga orang saudara itu menjerit ngeri, suara mereka seakan, datang dari angkasa. Apa seru pengejar nyawa sambil berkerut kening. Maknya, kau tidak usah menakut-nakuti orang umpat ji. Bunlui pula dengan gusar. Sambil membusungkan dada, lelaki yang bersenjata boan koan pit berkata, Locu adalah orang yang tidak takut langit tidak takut bumi. Kenapa mesti menakut-nakutimu? Aku memang mendengar jeratan itu seolah berasal dari tengah langit. Mulut ini mulutku sendiri, kau toh boleh tidak percaya. Pengejar nyawa mendongakan kepala memandang ke angkasa. Kegelapan malam telah mencekam seluruh jagad. Iya. Tidak melihat apapun, bahkan bintang tak satupun yang kelihatan. Akhirnya pengejar nyawa menghela nafas panjang, tanyanya kemudian, kalian pernah mendengar ilmu silat yang dinamakan Auman Singa? Tidak. Kecuali jerit kesakitan, kami hanya mendengar ada suara yang lamat-lamat datang dari tengah udara, namun tidak melihat apapun. Ya, sambung lelaki bersenjata tali lemas, semisal ada orang menggunakan ilmu Auman Singa, seharusnya kami pun ikut mendengar. Ehem, betul juga perkataanmu, kata si pengejar nyawa setelah termenung sejenak. Lalu setelah mengawasi para jago sekejap, ia tertawa getir dan berkata lagi, Aku tidak menemukan bekas luka di tubuh si Tong. Jangankan luka menganga, lubang kecil pun tak ada, tapi kendang telinganya pecah, otak dan isi perutnya juga wancur. Itulah sebabnya dia memuntahkan darah segar dalam jumlah banyak. Aru rasa penyebab kematian si Tong akibat tergetar oleh ilmu sebangsa Auman Singa. Tapi, jika dibilang ia mati lantaran ilmu Auman Singa, seharusnya semua orang yang berada di Radio Sli Mali ikut mendengar dengan jelas. Kenyataannya kita tak mendengar apa-apa. Setelah tertawa getir, kembali ujarnya sambil menuding bekas kaki yang tampak kacau di atas permukaan salju. Bekas kaki pun tampak tak masuk di akal. Yang ada hanya tapak kaki sewaktu datang, dan tidak ada bekas kaki sewaktu balik. Juga tak nampak bekas kaki menuju ke arah lain. Padahal di sini tak ada alat rahasia apa-apa. Lalu kemana perginya Hoa Pian, Fang Kukian serta Kong Cisi bertiga, tak mungkin mereka lenyap begitu saja seakan menguap. Kembali semua orang merasa hatinya tercakam. Hoa Pian berempat memiliki kungfu yang cukup hebat, namun dapat dibunuh orang dalam sekejap. Ini berarti jiwa mereka pun terancam setiap saat. Di tengah kegelapan malam yang semakin mencekam, di tengah badai salju yang menderu-deru, tiba-tiba berkumandang suara tangisan dan nyanyian seorang wanita yang memilukan hati. Koma cahaya rembulan mulai redup, malam semakin kelam, dalam alam baka yang gelap, tiada cahaya seng surya, tiada sinar rembulan, hanya roh-roh halus yang gentayangan. Jagoan yang bersenjata boan keampik bergidik hingga bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba ujarnya agak gemetar, aku, 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 tak, tak ingin pergi. Tiba-tiba terdengar Jibun Lui membentak nyaring, menggelinding keluar kau. Wes kapak terbangnya segera meluncur ke udara dengan kecepatan tinggi, kemudian berputar ke tempat kegelapan di sisi timur laut hutan. Suara nyanyian berhenti seketika. Cahaya berkilauan tampak berputar membelah kegelapan malam. Setelah membuat pusingan satu lingkaran, senjata itu terbang kembali ke tangan Jibun Lui. Metu kapak itu tampak ada noda darah. Bukan darah manusia, tapi darah kepala sekor burung. Melihat hal ini Jibun Lui tertawa getir. Dia tak mengira kapak terbangnya hanya mampu memenggal kepala sekor burung. Sekujur badan lelaki bersenjata rantai terbang gemetar semakin keras. Dia mulai mundur sempoyongan sambil berbisik. Ki, kita adalah manusia, lebih baik-lebih baik. Jangan mengusik makhluk halus seperti mereka. Jibun Lui memandang lelaki itu sekejap dengan penuh gusar, teriaknya, Aku dengar ilmu silat kalian sudah dilatih melampaui guru kalian. Guru kalian adalah si tangan sakti pengejar sukma, sementara kalian tak lebih hanya gentong nasi. Benar sambung lelaki bersenjata peluru geledek sambil memandang gusarkannya. Kita tak boleh merusak nama baik suhu. Demi membalaskan dendam sakit hati suhu, kita sudah berlatih tekun selama tiga tahun? Kau begitu ketakutan? Lalu buat apa ikut latihan selama ini seru lelaki bersenjata tombak emas pula? Ya, kita seorang satu nyawa, tujuh orang tujuh nyawa. Ayo kita luruk perkampungan hantu sambung lelaki bersenjata gurdi. Tiba-tiba dari tengah udara berkumandang lagi suara nyanyian perempuan, hanya kali ini suaranya jauh lebih mengerikan ketimbang yang pertama kali tadi. Koma cahaya rembulan mulai redup, malam semakin kelam, dalam alam baka yang gelap, tiada cahaya seng surya, tiada sinar rembulan, hanya roh-roh halus yang gentayangan. Mendadak Jibunelui membentak nyaring kena kembali kapak terbangnya melesat ke udara, kali ini senjata ini meluncur dengan kecepatan satu kali lipat lebih cepat. Coa Giyoktan tidak tinggal diam, ia getarkan juga tangan kanannya sembari menyambit ke depan. Sebuah serat yang terbuat dari emas segera tergetar hingga tegak bagaikan sebatang tombak, kemudian langsung menusuk kebalik kegelapan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Menyusul serangan itu, si pengejar nyawa melesat ke arah datangnya suara tadi. Dalam waktu singkat, tiga orang jago tangguh telah turun tangan bersama. Terdengar jeritan ngeri yang memilukan hati bergema di angkasa, kemudian suasana kembali hening. Jibunelui menyambut kembali kapak terbangnya yang telah meluncur balik. Dia lihat metu kapak sudah dibasahi darah segar. Choa Gyoktan juga telah menarik kembali serat emasnya, sementara si pengejar nyawa muncul dari balik kegelapan sambil membopong tubuh seseorang. Begitu tiba di tengah rombongan, ia langsung menjerit keras, kalian telah salah membunuh. Ketika sorot metu semua orang ditujukan pada orang dalam bopongan si pengejar nyawa, terlihatlah orang itu tak lain tak bukan adalah Fang Kukyan. Tengkuk Fang Kukyan telah terhajar kapak terbang ji. Bunelui hingga nyaris putus, sementara jalan darah kihai hiat di badannya tertusuk pula oleh serat emas yang dilancarkan Choa Gyoktan. Darah masih mengucur keluar dari lukanya itu. Sebelum terbunuh, jalan darah bisu dan jalan darah lemasnya telah ditotok orang, kata si pengejar nyawa dengan nada dingin. Tampaknya dia memang sengaja diletakkan di sana untuk menjebak kita. Mana ada setan yang bisa menotok jalan darah? Sudah jelas pembunuh itu bukan setan. Penjelasan ini kontan membuat perasaan semua orang sedikit rada lega. Siapa tahu lelaki yang bersenjata Boan Kuan Pit kembali berkata dengan suara gemetar, setan adalah makhluk yang serba bisa. Tentu saja dia pun dapat menotok jalan darah. Jibunelui tidak menggubris perkataan orang, dia melirik sekejap ke arah Choa Gyoktan dengan mati melotot. Perasaan hatinya benar-benar diliputi rasa tercengang bercampur kaget. Dia tak menduga kalau ilmu silat orang jauh lebih hebat ketimbang apa yang dibayangkan semula. Ternyata serangan yang dilancarkan oleh Choa Gyoktan dan Jibunelui tadi, meski dilancarkan hampir bersamaan, kecepatan serangan Choa Gyoktan setengah langkah lebih cepat. Senjata serat temasnya menusuk jalan darah Kihei Hiat Fang Kukian duluan. Justru karena tusukan itu, maka jalan darah bisunya yang sudah tertotok terbebaskan. Itulah sebabnya ketika tengkuknya di babat kapak terbang, seng korban sempat menjerit kesakitan. Dalam pada itu Choa Gyoktan sangat bersedih. Dia tak menyangka telah salah membunuh rekan sendiri. Melihat itu, dengan suara dalam si pengejar nyawa berkata, mulai sekarang kita harus tingkatkan kewaspadaan, bersiap dengan kekuatan penuh dan jangan bubar dari rombongan. Kita semua tak perlu bergerak terlalu cepat. Saudara Ji, kau bersama aku sebagai pembuka jalan, saudara Choa dan Inlote berada di barisan paling belakang, sementara dua bersaudara sim menjaga bagian tengah barisan. Berbicara soal ilmu silat, kepandayan silat yang dimiliki pengejar nyawa terhitung paling hebat. Kemudian dia disusul kepandayan Ji Bunelui, In Seng Hong, Choa Gyoktan dan Jain Hwi berempat. Setelah itu baru disusul dua bersaudara sim. Karena itulah beberapa orang ini telah diletakkan si pengejar nyawa pada posisi yang strategis. Kini sisa rombongan tinggal 20 saja. Perlahan-lahan mereka mulai bergerak menuju ke perkampungan hantu. Tak ada orang yang berlari cepat lagi. Dalam waktu singkat 30 li sudah dilampaui, tiba-tiba terdengar suara ringkik kuda berkumandang datang dari kejauhan. Pengejar nyawa segera memberi tanda, rombongan pun menghentikan langkah sambil bersiaga. Terlihat belasan ekor kuda bergerak mendekat dengan langkah perlahan. Di setiap punggung kuda itu tampak seseorang mendekam di sana, sementara belasan ekor kuda yang lain diikat bergandengan dengan menggunakan seutas tali panjang. Karena terikat jadi satu, maka kuda-kuda itu tak dapat memencarkan diri. Melihat keadaan sangat mencurigakan, dengan lantang si pengejar nyawa segera menegur, siapa yang datang? Harap laporkan namamu daripada terjadi kesalahpahaman. Teguran itu diulangi sampai tiga kali, namun orang itu belum juga bergerak. Bahkan rombongan kuda itu masih bergerak maju perlahan-lahan. Si pengejar nyawa segera memberi tanda. Bersama Jibun Lui mereka melesat mendekati orang itu dengan kecepatan tinggi. Dengan satu cengkeraman maut, Jibun Lui menyambar orang yang mendekam di punggung kuda pertama, kemudian membetotnya ke bawah. Pada waktu yang sama, si pengejar nyawa menyambar pula punggung orang kedua yang berada di kuda nomor dua. Hah, mayat mendadak kedua orang jago itu menjerit berbareng. Berhubung kuda yang paling depan berhenti, seketika rombongan kuda yang berada di belakangnya ikut berhenti pula. Tampak orang-orang yang berada di atas punggung kuda-kuda itu mendekam dengan wajah pucat pias. Ternyata semuanya sudah menjadi mayat. Kematian orang-orang ini sangat aneh. Sepasang mati mereka melotot besar, tubuh lemas bagaikan kapas seakan tenaga dalam mereka telah punah sama sekali. Bahkan darah di tubuh mereka pun seakan telah diisap habis jadi mayat yang kering. Setan pengisap darah pekik lelaki bersenjata tali lemas dengan nada kaget. Semua orang cukup mengenal siapakah mayat-mayat itu, sebab mereka tidak lain adalah rombongan yang datang bersama siang butian, yaitu para begundal dan tukang pukul pemuda bejat itu. Tak disangka kini mereka semua telah menjadi mayat kering. Pada saat itulah suara nyanyian yang memilukan hati kembali bergema dari balik kegelapan. Baru saja Jibun Lui berkerut kening dan siap melancarkan serangan, dengan wajah serius pengejar nyawa segera berbisik, jangan turun tangan secara gegabah. Pancing keluar dulu orang itu, kemudian baru digebuk bersama. Suara aneh itu kembali lenyap tak berbekas setelah bernyanyi dan tertawa aneh berulang kali. Dengan serius si pengejar nyawa pasang telinga dan mendengarkan beberapa saat. Tiba-tiba bisiknya kepada Jibun Lui, Saudara Jib, boleh aku pinjam kapakmu sebentar? Jibun Lui tak paham apa yang hendak dia lakukan. Tapi ia percaya si pengejar nyawa pasti tak bermaksud jahat. Maka tanpa ragu dia sodorkan kapaknya. Seperti sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba si pengejar nyawa membalikan matu kapak hingga menyorot ke atas permukaan salju. Pantulan sinari yang menusuk pandangan segera memancar dari matu kapak itu. Dalam detik yang amat singkat inilah dari atas matu kapak secara lamat-lamat terlihat. Ada sesosok bayangan hitam berkelebat lewat kemudian lenyap tak berbekas. Dalam hati kecilnya, si pengejar nyawa segera mengerti. Titik ipa yang telah terjadi. Mendadak ia bertanya kepada In Sengbong, In Lote, Sebelum aku membantu Perksi Acu menghadapi Butekong Cu di gurun pasir tempoh hari, jagoan di pihak kita sudah mati duluan beberapa orang dengan care yang misterius. Konon mereka rewas karena disergap dan dibokong dalam keadaan yang luar biasa. Waktu itu kita tidak melihat jejak musuh di padang pasir yang luas, tapi setiap kali ada anggota rombongan yang tertinggal, mereka selalu tewas dibunuh secara kejam. Tahukah kau benda apa yang telah digunakan musuh untuk merobohkan anggota rombongan waktu itu? Mula-mula In Senghang agak tertegun, tapi setelah berpikir sebentar ia segera sadar apa yang dimaksud. Serunya, ah-ah-ah, aku sudah paham. Saudara Pek I pernah menceritakan pengalamannya kepada aku. Asal sudah paham ya sudah, tukas si pengejar nyawa sambil tersenyum. Apakah perlu bantuan ku tanya Jibun Lui? Ya, apa perlu bantuan kami sambung Coa Giyoktan pula. Kehebatan saudara pengejar nyawa dalam menaklukan Butekong Cu sudah tersohor di seantro jagad. Bila membutuhkan tenaga kami, Chai He siap membantu dengan sepenuh tenaga. Terima kasih banyak, si pengejar nyawa tersenyum. Sekarang aku, saudara Coa dan In Lotte bekerjasama melemparkan tubuh saudara Ji ke udara. Kemudian diari situ saudara Ji melemparkan kapak terbangnya ke posisi musuh. Coba kita lihat apakah dengan care begini kita dapat melukainya. Baik, tak jadi masalah, Jibun Lui menanggapi sambil tertawa keras. Sekarang dia terbang rendah, Ayo naik bisik si pengejar nyawa tiba-tiba dengan suara lirih. Coa Giyoktan segera menggutarkan pecut serat emasnya. Senjata yang panjangnya mencapai dua puluhan depa itu segera melilit pinggang Nen Senghang dan Jibun Lui. Empat padri dari Sialin, dua Tosu dari Butong, tujuh jagoan penuntut balas serta dua bersaudara Simkontan melengak melihat kejadian ini. Semula mereka mengira Coa Giyoktan hendak membokong kedua orang jago itu. Belum sempat mereka berpikir jauh, Coa Giyoktan telah mengayunkan pecut serat emasnya ke udara. Tubuh Jibun Lui dan In Senghang segera terlempar ke udara setinggi 4-5 kaki lebih. Sewaktu badannya dilemparkan ke tengah udara, baik In Senghang maupun Jibun Lui sama-sama tidak mengerahkan tenaga. Tapi begitu badan mereka mulai meluncur ke bawah, In Senghang segera menyambar sepasang kaki Jibun Lui, lalu sambil menarik napas dan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang hebat, ia melambung lagi dua kaki ke udara. Dengan menggunakan sisa tenaga yang dimilikinya, dia dorong sepasang tangannya kuat-kuat, melemparkan tubuh Jibun Lui hingga melambung berapa kaki lagi ke atas. Selama ini Jibun Lui sama sekali tidak mengerahkan tenaga. Menunggu sampai tenaga dorongan In Senghang melemah, dia baru menghimpun tenaga dalamnya kemudian melejit satu kaki lebih tinggi. Sambil membentak keras, kapak terbangnya langsung diayunkan ke depan. Lemparan kapak terbangnya kali ini dilakukan Jibun Lui dengan sekuat tenaga. Wes diiringi desingan angin tajam, kapak itu langsung membacok di atas tubuh suatu mahluk yang sedang terbang di angkasa. Buuk diikuti pekikan panjang, darah bercampur rontokan bulu sayap segera berguguran ke tanah. Semua kejadian ini berlangsung dalam waktu yang amat singkat. Di bawah kerjasama yang ngerat antara Chow A. Giyoktan, In Senghang dan Jibun Lui, kapak terbang itu berhasil melayang lima kaki lebih di atas permukaan tanah. Serangan ini berhasil menghajar seekor burung Raja Wali Raksasa. Kini keempat padri dari Siolin, dua orang tosu dari Butong dan Jago lainnya baru mengerti apa yang telah terjadi. Tak kuasa lagi mereka berseru tertahan. Berhasil dengan serangan mautnya, kapak terbang itu berpusing balik ke tangan Jibun Lui. Ketika itu In Senghang sudah melayang turun ke permukaan tanah. Namun lantaran jaraknya kelewat tinggi, tak urung badannya sempoyongan juga tatkala menginjak ke permukaan salju. Ilmu meringankan tubuh Jibun Lui jauh di bawah kemampuan In Senghang. Apalagi dia harus menerima kembali kapaknya yang berpusing, tekanan itu membuat badannya meluncur ke bawah jauh lebih cepat. Melihat itu Choa Gyoktan kembali meluncurkan serat temasnya untuk menggaet badan Jibun Lui, kemudian dengan satu sentakan, dia membawa tubuh jagoan itu mendarat dengan tenang di tanah. Kerjasama ketiga orang jago lihai ini memang cepat bagaikan kilat, rapat bagai jaring langit. Sungguh mengagumkan. Bagaimana dengan si pengejar nyawa? Begitu kapak terbang Jibun Lui berhasil menghajar tubuh makhluk terbang itu, si pengejar nyawa segera bergerak cepat em mengejar ke arah Raja Wali yang terpapas sayapnya itu. Diiringi tetesan darah yang deras, burung itu terbang lagi sejauh belasan kaki, kemudian terjatuh ke tanah dan tak mampu berkutik lagi. Baru saja tubuh si burung menempel di permukaan salju, si pengejar nyawa telah menyusul tiba. Ternyata sayap kiri burung itu nyaris terpapas kutung setengah. Suara pekihkannya amat memilukan hati. Namun begitu melihat si pengejar nyawa menghampiri, dia segera pentang sayap kanannya dan melakukan sebuah sapuan ketubuh lawan. Sungguh dasyat tenaga sapuan itu. Kekuatannya mungkin mencapai beribu kati. Diam-diam pengejar nyawa terperanjat. Pikirnya, untung saja serangan gabungan In Seng Hong, Jibunelui dan Choa Gyoktan berhasil melukai sayap kirinya. Kalau tidak, mungkin sulit bagiku untuk menghampiri makhluk ini. Sambil berpikir, ia segera melancarkan serangan dasyat. Tapi burung itu berhasil menghindari datangnya ancaman. Hanya sayang, lantaran sayapnya terluka parah, dia tak sanggup terbang kembali ke angkasa. Pengejar nyawa tak berani bertindak gegabah, sebab dia tahu sehebat-hebatnya burung Raja Wali itu, lebih hebat lagi orang yang berada di punggungnya. Dia harus mewaspadai serangan mematikan dari orang itu. Maka dengan sangat berhati-hati dia menghindarkan diri dari sapuan sayap itu, begitu mendekat, sebuah tendangan kilat dilontarkan ke punggung orang yang berada di punggung Raja Wali itu. Duuk ternyata punggung orang itu terhajar telak oleh tendangan maut itu. Pengejar nyawa tidak menyangka kalau serangannya berhasil menghajar lawan dengan begitu mudah. Sementara ia masih tertegun, kembali burung Raja Wali itu menyerang dengan menggunakan sayapnya. Sungguh dasyat sapuan sayap itu, tapi si pengejar nyawa tidak menghindar maupun bertelit. Dengan kaki kiri terpantek di tanah, kaki kanannya langsung menendang sayap burung itu. Begitu sayap terhajar tendangan, burung Raja Wali itu tergetar keras dan mencelat ke belakang. Sementara itu, tubuh si pengejar nyawa terpantek di tanah tanpa bergeser sedikitpun. Pada saat itulah dua bersaudara sim telah menyusul datang. Secepat kilat mereka melancarkan sodokan maut ke mece burung Raja Wali itu. Diiringi pekikan ngeri, matilah burung Raja Wali itu. Hah, rupanya dia mendadak Jain Hui menjerit. Rupanya orang yang termakan tendangan hingga terjatuh dari punggung Raja Wali itu, kini sudah rebah telentang di atas permukaan salju. Dan orang itu tak lain adalah Kong Cisi. Pengejar nyawa segera maju mendekat. Ia jumpai tulang rusuk Kong Cisi sudah hancur remu karena termakan tendangannya tadi. Kini orang itu sudah tewas.